Wiro Sableng 026, Iblis-Iblis Kota Hantu Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Iblis-Iblis Kota Hantu Seng Surya belum lama muncul di ufuk timur Malam yang hitam menggelap geteluk kini digantikan oleh pagi cerah Air laut yang tadinya seperti berwarna hitam pekat kini kelihatan lagi aslinya Biru kehijauan dengan pantulan sinar matahari pagi merah kekuningan Setiap pagi seperti itu biasanya teluk ramah dengan nelayan yang baru pulang melaut Perau berjejar di mana-mana dan para pembeli ikan ramai menawar ikan yang dibelinya Namun pagi ini suasana lain sekali Belasan perau memang nampak berjejar di tepi pasir, tapi tak seorang nelayam pun yang nampak Pembeli-pembeli ikan tidak kelihatan Teluk itu sepi Dan ada sesuatu keanehan menggantung di situ Seorang kakek-kakek berpakaian compang-camping muncul dari balik bukit kacil di ujung selatan teluk Dia melangkah tari sok-sok Rambutnya telah putih semua, panjang sampai ke tunggung, kotor rawut-awutan Di tangan kirinya ada sebatang tongkat kayu sedang di tangan kanan dia membawa sebuah batok kelapa Mendadak kakek ini hentikan langkahnya dan mendungak ke langit Pagi cerah titik Pembunuhan lagi mulut kakek ini tampak komat kamit beberapa lama Berpaling ke arah perahu lain di sebelah kanannya kembali dia terkejut Di situ terkapar pula sesosok tubuh Segera didatangi dan diperiksanya Lalu kembali dia mendungak ke langit Oladalah Semurah inikah nyawa manusia? Lebih murah dari nyawa anjing jalanan tanda seru Eh, itu Di sana ada satu lagi kembali si kakek melangkah lebar-lebar mendatangi sosok tubuh yang ketiga Tergeletak antara pasir dan air laut Ya Allah Yang satu ini masih anak-anak Kasihan Kasihan sekali Apa dosanya si kakek membungkuk dan ketuk-ketukan tongkatnya ke sekujur tubuh anak yang berusia sekitar 10 tahun itu Wajahnya kemudian tampak sedikit cerah Hai Yang satu ini masih hidup cepat si kakek berjongkok Tubuh anak itu ditariknya dari air laut lalu dibaringkannya di atas pasir yang lebih kering Hem, ada bekas pukulan di tubuhnya Ia menderita luka dalam Eh dan Manusia mana yang tega-teganya memukul demikian kejam meskipun tubuhnya sudah relot Jalan pun tampak susah, namun disaksikan oleh langit dan laut di pantai itu si kakek perlihatkan satu kehebatan Dengan ujung tongkatnya dia mengait leher pakaian anak itu Lalu huk Tubuh si anak tahu-tahu melayang ke atas dan huk Tubuh itu dinantinya dengan bahu kirinya Setelah memandang berkeliling sebentar, orang tua ini lantas tinggalkan tempat itu Dari caranya mengangkat tubuh anak tadi, jelas kakek ini memiliki kepandayan luar biasa Siapakah gerangan dia pada masa itu di Jawa Barat Terdapat banyak tokoh silat dari berbagai aliran yang terbagi jadi dua golongan yakni mereka dari golongan putih dan lainnya yang disebut golongan hitam Tokoh-tokoh silat golongan putih seperti tendelam pamarnya oleh gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh para manusia jahat yang dibantu oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam Tampaknya sampai sebegitu jauh tak banyak yang diperbuat golongan putih untuk menanggulangi hal itu Dengan sendirinya ini menimbulkan rasa risau di kalangan rimba persilatan, baik di Jawa Barat maupun sampai ke bagian tengah dan ujung timur Pulau Jawa Salah seorang dari tokoh silat golongan putih Jawa Barat adalah kakek tadi Usianya hampir 80 tahun, dia hanya dikenal dengan julukan pengemis batok tongkat Kemana-mana dia tak pernah ketinggalan dua benda itu, yakni batok kelapa dan tongkat kayu Pengemis tua ini membawa anak tadi ke tempat kediamannya, di sebuah rimba belantara yang terletak antara pantai selatan dan kaki gunung halimun Ketika sadar si anak merasakan dadanya sakit sekali hingga sulit baginya untuk bernafas Dari mulutnya terdengar suara mengerang Dia coba membuka mata Ternyata dia berada dalam pondok kayu jati yang diterangi oleh sebuah lampu minyak Yang apinya berkelap gelip tertiup angin Memandang ke samping kiri disadarinya dirinya terbaring di atas sebuah balai-balai beralaskan tikar jerami Ayah titik Si anak memanggil ayahnya Suaranya memelas Di samping kanan, sudut matanya menangkap sosok seseorang duduk di tepi balai-balai Diperhatikannya Ternyata orang itu bukan ayahnya Ayahnya tidak setua itu, tidak berambut putih dan tidak berpakaian compang-camping walau dia seorang nelayan miskin Otaknya bekerja Ayah Bukankah ayahnya sudah mati? Mati dibunuh oleh manusia-manusia jahat yang menunggang kuda itu? Anak, kau sudah sadar tanda seru si kakek menegur Anak itu tak menjawab Dadamu masih sakit Tanda tanya ayah-ayah anak ini seperti tidak dapat mempercayai jalan pikirannya sendiri Hatinya seperti membantah kenyataan bahwa ayahnya sudah mati Ah, satu kejadian besar telah menimpannya Membantin si kakek Salah seorang yang mati di pantai itu mungkin sekali ayahnya Kasihan, kakek itu mengambil sebuah tempurung berisi godokan obat yang sejak sore tadi disediakannya Kepala si anak diangkatnya sedikit Minum obat ini, nak Kau pasti lekas miuh Mula-mula anak itu gelengkan kepalanya hendak menolak Namun pandangan mata orang tua itu yang demikian lembut serta mulutnya yang tersenyum membuat anak ini mau juga membuka mulutnya dan meneguk obat dalam tempurung Tenggorokannya terasa hangat Rasa hangat terus menjalar ke dada, perut, terus ke ujung kakinya Bersamaan dengan itu rasa sakit di dadanya terasa agak berkurang Kakek itu kemudian urut-urut pada si anak Gerakan tangannya perlahan sekali Anak ini merasakan ada hawa dingin keluar dari jari-jari tangan orang tua itu Selesai mengurut-urut kini kakek itu tampak sibuk menjengkal-jengkalkan tangannya pada beberapa bagian tubuh anak itu Tulang bahu, tulang-tulang iga dan tulang pinggul deketuknya berulang-ulang Orang tuakah siapakah anak kecil itu bertanya Aku ini berada di mana yang ditanya tak menjawab Masih terus sibuk menjengkal dan mengetuk Ah, susunan tulangmu bagus sekali bocah Siapa namamu handahkah, jawab anak itu Lalu dia ganti tanya Kau sendiri siapakah, kakek? Apa ini rumahmu? Mengapa sepi sekali di sini? Tapi di luar sana ada suara-suara aneh Pengemis batok tongkat tertawa Telingamu tajam juga, katanya Dalam pondok kayu jati butut ini memang sepi Hanya ada kau dan aku, tambah lampu minyak itu Hik, hik, hik Tapi di luar sana, di malam gelap begini rupa seratus macam suara bisa kau dengar Mulai dari suara jangkrik sampai suara kodok Mulai dari suara burung yang ketakutan sampai lengu banteng liar Mulai dari suara monyet sampai aman harimau dan singa Harimau dan singa Apakah kita berada dalam hutan tanya anak usia 10 tahun itu? Kakek itu mengangguk Apa kau takut dia bertanya kemudian? Handahkah menggeleng? Bagus kalau kau tidak takut Sekarang tidurlah Kau harus banyak istirahat Besok pagi aku akan buatkan bubur untukmu Kenapa tidak sekarang saja tanda tanya? Perutku lapar, pengemis batok tongkat tertawa Malam ini kau belum boleh makan Kau masih dalam pengobatan tingkat pertama Lalu bagaimana aku bisa berada di tempatmu ini? Di mana ayah? Kau belum mengatakan kau ini siapa? Siapa diriku? Sejak kecil aku memang tak punya Aneh Masakan ada orang tidak punya nama Lalu bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku kakek pengemis Dan aku akan panggil kau cucu Bukan anak, kakek pengemis Memangnya kau tanda tanya betul Aku memang pengemis Lihat saja pakaian ku butut compang camping Aku jarang mandi Lihat tongkat dari batok kelapa di atas meja itu Itu benda-benda yang ku pergunakan untuk minta-minta titik Handaka seperti tidak percaya Namun dia lebih ingin mengetahui di mana ayahnya Di mana ayahmu? Itulah yang aku tidak tahu Kau sampai kemari karena aku yang membawamu Kau kutemukan pingsan di teluk kemarin pagi Jadi kau telah menolongku Ah, aku harus mengucapkan terima kasih padamu Handaka berusaha untuk bangun Namun kakek pengemis menahan bahunya dari menyuruhnya berbaring kembali Segala kejadian di dunia ini sudah ada yang mengatur Handaka, katanya Semua kodrak Tuhan di luar maunya manusia Karena itu hanya pada dia manusia layak berterima kasih Ayahku juga bilang begitu kek Ujar Handaka Namun ayah juga mengatakan walau Tuhan punya kuasa Manusia harus berupaya Si kakek tertawa lobar Betul Betul sekali cucuku Memang begitu adanya Nah sekarang kau harus tidur Besok sehabis makan kau boleh menceritakan padaku Apa yang terjadi di teluk pagi kemarin Si anak terdiam Dia coba mengingat-ingat Kenapa menunggu sampai besok? Sekarang pun aku bisa menceritakannya kek Aku mulai ingat semua yang terjadi di teluk Orang-orang jahat itu Para nelayan Ayahku dadamu tidak sakit Rasanya sudah sembuh kek Obatmu pasti manjur sekali Pengemis betok tongkat tertawa lebar Baiklah, katanya Kalau kau bisa menceritakan sekarang Aku pun kepingin mendengar Maka Handaka pun menuturkan apa yang terjadi Pagi itu para nelayan baru saja merapatkan perahu masing-masing di teluk cikandang Siap memunggah hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh malam tadi Para pembeli termasuk tengkulak-tengkulak yang sudah lama menunggu segera mendatangi Di antara orang banyak yang mendatangi para nelayan itu Terlihat seorang lelaki yang segera menjadi perhatian Lelaki ini melangkah terhuyung-huyung Wajahnya penuh luka dan babak belur Di tubuhnya juga kelihatan luka-luka yang masih menganga Dia berjalan sambil pegangi dadanya Di mana terdapat sebuah luka besar yang masih mengucurkan darah Astaga! Apalah yang terjadi dengan Tugeman seru seorang nelayan tua seraya melompat dari perahunya Namanya Arga Kumbara Oleh kelompok nelayan teluk cikandang dia dianggap sebagai pimpinan karena usianya dan juga penggelamannya Seorang anak lelaki yang ikut melaut dengan Arga Kumbara melompat pula dari perahu Berlari ke arah orang yang luka-luka Para nelayan lainnya pun segera pula mendatangi Tugeman roboh ke pasir saat para nelayan sampai di hadapannya Langsung mengerubunginya Tugeman! Apa yang terjadi? Siapa yang menganiayamu? Tanya Arga Kumbara sambil berlutut di samping orang yang terkapar di pasir itu Lari-lari! Tinggalkan tempat ini cepat! Tugeman bicara dengan susah payah Lari! Kenapa musti lari tanda tanya-tanya Arga Kumbara heran Begitu juga nelayan-nelayan lainnya Jangan bertanya Larilah selagi kesempatan ada Selamatkan nyawa kalian Serombongan manusia-manusia durjana telah mengganas di kampung Membunuh, merampok dan menculik Kepala kampung mereka gantung Mereka akan segera datang kemari Kagetlah semua nelayan yang ada di situ Si kecil Handaka walau juga menunjukkan rasa tarkejut Namun tidak ada bayangan rasa takut Siapa manusia-manusia durjana itu Tugeman tanya Arga Kumbara Kampung kita dan daerah sekitar sini sejak dulu selalu aman Tenteram, Tugeman tidak bisa menjawab pertanyaan itu Kedua matanya yang terbuka lebar memandang tak berkesip lagi ke langit Mati Dia mati terlompat ucapan itu dari mulut Handaka Semua orang tersentak Handaka, kata Arga Kumbara pada anaknya Kau pergilah ke kampung Cikurai Langsung ke rumah bibimu Tunggu di sana sampai ayah datang Kami akan mengurus mayat Tugeman Akan tetapi belum sempat bocah Sepuluh tahun itu melakukan perintah ayahnya Enam orang penunggang kuda muncul memacu kuda masing-masing Bergerak sepanjang tepi pantai ke arah nelayan-nelayan yang mengelilingi mayat Tugeman Dua di antara mereka memboyong seorang gadis yang terkulai di pangkuan masing-masing Entah pingsan entah keletihan kehabisan tenaga karena meronta-ronta sepanjang jalan Atau mungkin juga ditotok Ayah Pasti ini manusia-manusia duljana itu Disik Handaka seraya pegangi lengan Arga Kumbara Penunggang kuda terdepan hentikan kudanya Sambil menyeringai dia memandangi tubuh Tugeman Keenam orang ini rata-rata berbadan tegap besar Bermuka garang dihias kumis melintang dan cambang bawuk Memiliki mace merah, berpakaian dan berikat kepala serbah hitam Ternyata anjing Sabtu ini lari kemari Tapi kuliat nafasnya sudah putus Sialan Susah-susah kita mengejarnya hai kawan di sampingnya berseru Orang itu bicara apa saja pada kalian sebelum dia mampus Tak ada yang bergerak Tak ada yang berani menjawab Setan Apakah aku berhadapan dengan patung-patung bentak orang tadi Lalu kaki-kaki kanannya enak saja menendang kepala seorang nelayan yang ada di dekatnya Tak ampun nelayan ini jatuh tergelimpang dengan bibir pecah dan gigi rontok Serta bertaparan nelayan lainnya menjadi kecut Semua bersurut mundur kecuali Arga Kumbara dan anaknya Penunggang kuda yang barusan menendang memboyong seorang gadis di pangkuannya memandang berkeliling Tertawa sebentar lalu berkata, nelayan-nelayan busuk Kalian dengar baik-baik apa yang aku katakan Aku singkil alit bergelar harimau hitam, pemimpin dalam rombongan ini Kami baru saja membakar kampung kalian, membunuh orang-orang yang tak mau mendengar Menculik dua gadis ini karena tidak mau ikut secara sukarela padahal mau diberi kenikmatan dan hidup mewah Kami bahkan telah menggantung kepala kampung kalian yang berani menatang Jika kalian di sini ingin mampus semua, mudah saja Yaitu membangkang atas apa-apa yang kami katakan Nah, aku bertanya lagi Apa yang dikatakan manusia itu sebelum mampus karena tak ada seorang pun di antara para nelayan Yang berani menjawab maka arga kumbara akhirnya membuka mulut Orang itu keburu mati sebelum sempat mengatakan apa-apa Bagus Ada juga yang mau bicara kata singkil alit Coba tadi-tadi ada yang mau menjawab Tak perlu kami menurunkan tangan keras, memukul atau menendang Dasar nelayan-nelayan picik Tolol semua setelah memuntir kumisnya yang melintang singkil alit lanjutkan ucapannya Dengar baik-baik Mulai hari ini semua hasil kalian melaut, sawah atau ladang Termasuk ternak yang kalian punya di kampung di balik bukit itu berada di bawah kekuasaan kami berenam Semua hasil panen harus diserahkan pada kami Semua ikan yang kalian dapat harus diberikan kepada kami hasil penjualannya Nanti kami yang akan mengatur seperberapa bagian yang boleh kalian ambil Nah, aku mau tahu ada yang berani membangkang sunyi sesaat Kemudian terdengar suara arga kumbara Boleh aku bicara singkil alit memandang sejurus pada nelayan tua itu lalu berkata Monyet tua, apa yang hendak kau katakan ucapkan cepat Walaupun orang tua ini tetap tenang namun wajahnya jelas berubah dipanggil dengan makian monyet tua itu Selama ini kalau kami membayar pajak, itu kami berikan pada Adipati melalui kepala kampung Pajak yang kami bayar tidak ditentukan, sesuai kemampuan Kami di sini adalah nelayan-nelayan miskin Di antara kami memang ada yang punya sawah atau ladang, tapi dengan petak-petak yang kecil Kalaupun kami punya ternak itu hanya ayam, itik atau kambing Jika kalian hendak menguasai semua milik kami yang hanya cukup untuk modal hidup Itu sama saja kalian membunuh kami singkil alit alias harimau hitam Mendelikan mata, usap-usap janggupnya yang merangga selalu tertawa gelap-gelap Monyet tua tanda seru katanya Ayahku bukan monyet teriak hendaka tiba-tiba Kalian semua dengar bentak singkil alit Mulai hari ini kalian tak perlu tahu lagi apa itu kepala kampung, kepala desa ataupun Adipati Yang harus kalian patuhi bukan mereka, tapi kami Aku dan kawah-kawan akan membangun sebuah kota di daerah ini Kalian harus tinggal bersama kami, bekerja untuk kami Siapa berani membangkang atau mencoba lari berarti mati mendengar kata-kata singkil alit Arga kumbara kembali membuka mulut Singkil alit, siapapun adanya kau Aku dan semua nelayan di sini tidak mengerti mengapa kau dan kawan-kawanmu tega melakukan pererasan Merampas bahkan membunuh kami orang-orang tak berbosa Menculik gadis-gadis kampung kami Apakah kalian tidak takut pada petugas-petugas bupati justru petugas-petugas itu yang harus takut pada kami Sahut singkil alit lalu tertawa gelak-gelak diikuti lima anak buahnya Kami tidak mungkin melakukan apa yang kalian minta kata Arga kumbara tandas Begitu? Majulah lebih dekat kemari Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu nelayan tua Orang lain tak boleh mendengarnya, kata singkil alit Tak mengerti kalau orang bermaksud jahat Nelayan tua berhati polos ini melangkah maju Baru saja dia bertindak dua langkah Kaki kanan singkil alit tiba-tiba meneru ke dadanya Arga kumbara keluarkan jeritan menyayat hati Tubuhnya terlempar dan tergelimpang di pinggir pantai Darah tampak mengucur dari selah bibirnya Dia mengerang beberapa ketika lalu diam tak bergerak lagi Mati Ayah jerit mandaka dan jatuhkan diri menubruk tubuh ayahnya Anak ini menangis keras Tiba-tiba dia hentikan tangisnya Matanya membentur sebuah pisau besar yang terselip di pinggang ayahnya Pisau ini biasa dipergunakan untuk memotong ikan Tak berpikir panjang lagi handaka ambil pisau itu lalu menerjang ke arah singkil alit Menusuk ke perut lelaki ini Budak Nyalimu besar juga salah seorang anak buah singkil alit Menghalangi gerakan handaka sambil hendak mengebuk Biar saja rangga kata Singkil alit mencegah Pisau besar di tangan handaka mencucuk ke perut kepala penjahat itu Yang diserang tertawa mengekeh Sekali tangannya bergerak dia sudah menjambak rambut anak itu Sementara tangannya yang satu lagi memuntir lengan kanan handaka Anak itu berteriak kesakitan dan terpaksa lemparkan pisau besarnya Dengan tangan kirinya dia berusaha mencakar muka singkil alit Namun satu, jotosan lebih dulu menghantam dadanya Handaka keluarkan keluhan pendek lalu terkulai insan Seperti melemparkan sampah Singkil alit hempaskan tubuh handaka ke pasir Mendengar penuturan handaka Lama pengemis batok tongkat termenung Aneh katanya kemudian dalam hati Bagaimana dunia yang katanya didiami manusia-manusia beradab ini Masih saja ada orang-orang durjana seperti singkil alit dan kawan-kawannya itu Singkil alit, tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya Iblis dari mana yang satu ini tanda tanya handaka Apakah ibumu masih ada si kakek tiba-tiba bertanya Anak itu menggeleng Kata ayah, ibu meninggal tak lama setelah melahirkanku Aku seperti merasa berdosa Eh, merasa berdosa bagaimana tanya kakek pengemis itu Kalau beliau tidak melahirkanku, beliau tak akan meninggal Orang tua itu termenung sejurus, lalu tertawa mengekeh Cucu, jalan pikiranmu terlalu jauh Nyawa manusia bukan diatur oleh manusia lainnya Tapi Tuhan yang menentukan hidup mati seseorang Kalau begitu orang-orang seperti singkil alit dan kawan-kawannya itu bisa dianggap tidak berdosa walau dia membunuh Bukankah itu sebenarnya tangan atau kehendak Tuhan yang berlaku Ah, sepintas lalu jalan pikiranmu bisa dianggap benar Tapi kalau direnungkan lagi kau salah besar cucuku Tuhan memang yang menentukan Tapi hak apa manusia merampas nyawa orang lain? Hak apa manusia boleh mencuri dan merampok, boleh menculik? Segala segi kehidupan ini sudah diatur dalam kitab suci dan hadis nabi Dan manusia harus mempergunakan akal sehat bukan ikut hasutan setan atau iblis Di usia seperti itu agak sulit bagi handakah mengerti kata-kata si kakek Maka dia pun berkata, mengapa kau tanyakan tentang ibuku? Kekku rasa lebih baik bagimu untuk tidak kembali ke kampung Manusia-manusia iblis itu pasti tidak berhenti pada kematian ayahmu saja Maukah kau tinggal bersamaku di sini apa enaknya tinggal dalam hutan belantara ini? Tak ada teman ada kawan Jauh dari laut yang ku cintai Ujar handakah? Wajah si kakek jelas menunjukkan rasa kecewa tapi mengingatkah sudah menolong jiwaku, kek? Maka aku tentu sejak mau tinggal bersamamu di sini Ah! Kau pandai mengganggu orang tua ini kata pengemis batok tongkat dan tertawa gelak-gelak Apakah aku tak akan menyusahkanmu kek bertanya handakah? Kau takut aku akan menyuruhmu jadi pengemis? Pergi meminta-minta ih, tak ada pikiranku begitu Mengemis itu apa salahnya? Pekerjaan halal yang jauh lebih baik dari mencuri jawab handakah Bagus, bagus kata pengemis batok tongkat dan usap-usap rambut handakah Cucu, jika kau mau tinggal di sini Aku akan ajarkan ilmu silat padamu handakah bangkit dan duduk di ujung balai-balai Menatap si kakek Kau sungguhan mau mengajarkan ilmu silat padaku, kek orang tua itu mengangguk Ah! Jika aku jadi jago silat, aku akan cari singkil alit dan komplotan iblisnya Aku akan basmi mereka kata handakah bersemangat Cucu baik, cucuku baik Sekarang kau tidur Kau belum sehat betul, handakah menurut Dia baringkan tubuhnya kembali di atas balai-balai dan pejamkan mata Namun dua mata anak ini terpentang lebar kembali ketika di luar sana terdengar bentakan keras Pengemis tua Lekas kau serahkan surat yang titipkan pangeran tanuma pada kami kek Ujar handakah kaget, berpaling pada kakek pengemis Siapa orang di luar sana yang malam-malam begini berteriak tak tahu Usopan si kakek letakkan telunjuknya di atas bibir, memberi syarat agar cucunya itu tidak bicara dan terus berbaring Tubuh handakah ditutupnya dengan kain sampai sebatas kepala Handakah turunkan ujung kain agar dapat mengintai Dilihatnya si kakek mendungak ke atap pondok Rupanya orang yang berteriak ada di atas atap bangunan jati itu Tamu dari mana malam-malam begini kesasar ke pondok ku terdengar pengemis batok tongkat bertanya Suaranya tanang tenang saja Dari atas atap terdengar bentakan Kurang ajar Di perintah malah berani bertanya Aku bertanya agar kau tidak salah datang tempat yang dituju jawab si pengemis Jangan coba berdalih di hutan ini hanya satu pondok Milikmu Kami tidak datang ke tempat yang salah Lekas kau berikan barang yang dikitip pangeran tarumah itu kata orang di atas atap Bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya tanya pengemis batok tongkat Kami akan membakar pondokmu ini dan membunuh kau Juga bocah itu ketanda seru handakah julurkan kepalanya Orang itu hendak membunuh kita, SSTT Cucu, kau tidur saja sahut si kakek itu menutupi muka handakah dengan selimut Tapi anak itu menurunkannya kembali Hai pengemis Kau tunggu apa lagi? Tanda tanya kakek itu memang sudah melihat ada bayangan nyala api di atas atap Orang-orang di atas sana mungkin membawa obor Tiba-tiba si kakek tertawa Orang di atas atap membentak Tua bangka edan Kami minta kau menyerahkan surat itu Bukan tertawa macam orang gila aku tertawa karena kalian kuanggap manusia-manusia bodoh ada sangkut paut apa aku dengan pangeran tarumah Mana mungkin dah menyerahkan sesuatu kepadaku Sepucuk surat katamu Surat cinta Untuk diserahkan pada siapa? Ha, 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 kau berani berdusta dan coba mengelabdomi kami kata orang di atas atap Orang-orang kami tahu betul Satu bulan lalu kau bertemu dengan pangeran tarumah di istananya di tikungan Kali Citarum Kau berpura-pura datang sebagai seorang pengemis Pangeran memasukkan sesuatu ke dalam batok kelapamu Sepintas seperti lembaran uang kertas Tapi itu adalah sepucuk surat Surat dengan gambar peta tempat penyimpanan emas milik Seng Pangeran Kau masih mau mungkir sebelum menjawab kembali pengemis betok tongkat tertawa gelap-gelap Orang-orangmu itu matanya tentu tajam sekali Tapi mungkin juga mereka hendak berbuat lelucon terhadap kalian Hampir selama tiga purnama aku tak pernah meninggalkan pondok ini Kecuali kemarin pagi Bagaimana mungkin aku bisa gentayangan sejauh itu sampai di Kali Citarum? Atau mungkin setan atau rohku yang menjelma dan datang di Istana Pangeran Minta rumah sesaat tak ada jawaban dari atas atap Pengemis betok tongkat tahu bahwa ada dua orang di atas sana dan keduanya tengah bicara berbisik-bisik seperti berunding singkat Sudah selesaikah kalian berunding? Jika sudah lekas pergi dari tempat ini kata pengemis Pengemis licik Jangan sangka kau bisa menipu kami dengan keterangan dustamu Sekali lagi aku beri kesempatan Jika peta itu tidak kau serahkan Rumahmu akan kami bakar dan kau beserta bocah itu akan kami bunuh oladala Malangnya nasibku kalau begitu ujar si kakek tetap tenang Maukah kalian memberitahu siapa kalian berdua? Aku soka panaran, bergelar golok emas menyahut orang di atas atap yang sejak tadi menjadi jurabicara Aku sindang tamra, berjuluk Raja Lanun Pantai Selatan Ha, hi, hi tanya si pengemis tua begitu mendengar jawaban dua orang di atas atap Soka panasaran, kalau kau sudah mendapat gelar golok emas, pasti kau punya sebilah golok terbuat dari emas Mengapa masih temah mau dapatkan emas milik orang lain? Dan kasih indang tamra, aku tidak heran kalau bajak laut seperti mu haus harta Tapi kalian salah halaman Peta atau surat apapun tak ada pada Kugolok Emas dan Raja Lanun Pantai Selatan merupakan nama-nama yang cukup menggetarkan dunia perselatan pada masa itu Keduanya adalah manusia-manusia berkepandaian tinggi yang masuk dalam kelompok golongan hitam Mandengar ucapan si kakek jelas meraka dianggap penteng Ini membuat keduanya menjadi marah Raja Lanun sudah siap untuk menjebol atap tapi golok emas memberi isyarat lalu berteriak Pengemis batok tongkat Kami memberi kesempatan terakhir Kau mau serahkan peta itu atau tidak Pengamis tua itu dilihat handakah mengambil batok kelapa dan tongkat kayunya dari atap meja Dia lalu menjawab, kalian mengancam ku kami akan membuktikan ancaman itu Jawab soka panaran Kalian akan menyesal sampai ke liang kubur sahut si kakek Keparat maki Raja Lanun sindang Tambra yang sejak tadi sudah tidak sabaran Kaki kanannya dihantamkan ke atap bangunan Berat, atap itu jebol Sesaat kemudian bernama soka panaran dan melayang turun memasuki pondok kayu jati yang sempit Masing-masing memegang ngobor di tangan kiri Ah, jadi inilah tampang-tampang manusia yang inginkan harta orang itu Apakah tidak lebih baik kalian pergi saja dari sini? Salah-salah nanti aku mengemis pada kalian Minta uang minta beras kata pengemis batok tongkat Dari bawah selimut handaka menjadi heran lihat sikap si kakek Jelas orang datang dengan maksud jahat Tapi orang tua itu masih saja bicara senatnya seperti mau melucu Soka kata Raja Lanun sindang Tambra Kau bakar pondok, aku akan patahkan batang leher tua bangka ini Kecuali untuk terakhir kalinya dia mau serahkan peta itu Kata soka panaran alias golok emas yang masih berusaha mencapai tujuan tanpa kekerasan Kambing-kambing busuk maka pengemis batok tongkat Kalian telah merusak atap pondoku kini Mengancam mau membakar dan minta benda yang aku tidak miliki Kau betul-betul tua bangka keparat sindang Tambra marah sekali Dia melompat ke muka sambil sorongkan api obor untuk menyulut muka si kakek Dua ekor kambing Kalian mencari penyakit kerta orang tua itu dan sambut serangan sindang Tambra dengan melompat ke samping Api obor lewat di sebelah kanannya Serentak dengan itu si kakek tusukan tongkat kayunya ke arah igalawan Tapi serangannya luput karena tiba-tiba sekali bajak laut ini sudah berkelebat ke kiri Lalu kembali sorongkan obor ke muka si kakek sedang dari bawah kakinya Datang menyapu mencari sasaran pada tulang kering kaki Hup pengemis patok tongkat melompat Tangan kanannya yang memegang batok kelapa dipukulkan ke bawah ke arah api obor Begitu obor keno tersungkup tempurung kelapa itu Serta merta apinya pun padam Raja Lanun sindang Tambra tersentak kaget Penuh geram dia pukulkan tangan kiri namun terpaksa tarik pulang serangannya Karena ujung tongkat di tangan kiri si kakek lebih dulu menusuk ke arah leharnya Kakeki kambing satu itu hendak membakar pondoki teriak Handaka ketika dilihatnya Soka Panaran menyuyut ujung tikar jerami yang menjadi alas balai-balai Mau tak mau pengemis patok tongkat terpaksa tinggalkan Raja Lanun Dan melompat ke arah Soka Panaran Mulut si kakek tampak menggembung Tiba-tiba dia menghembus ke arah ujung obor Serangkum angin keras bertil Blep! Api obor padam Keparat maki Soka Panaran lalu kemplangkan bambu obor ke kepala si kakek Kek! Awas di belakangmu, teriak handaka Orang tua itu tampak seperti kerepotan dan bingung Dari depan dia dikempelang dengan bambu sedang dari belakang Raja Lanun memukul ke arah punggungnya Karena dua serangan itu dilakukan oleh orang berkepandayan tinggi Kalau saja mengenai si kakek pasti akan membuat jahit sidra berat Ah, bagaimana kakak tua ini bisa menyelamatkan diri dikeroyok begitu rupa, keluh handaka Dia memandang berkeliling mencari-cari Dilihatnya sebuah cangkir kaleng tergantung di atas kepala balai-balai Cepat diambilnya benda itu dan dilemparkannya ke arah Raja Lanun yang membokong dari belakang Gerakan kakek pengemiah yang seperti repot bingung itu sebenarnya hanyalah hal yang dibuat-buat saja Untuk menghadapi dua lawan yang mengeroyok itu sebenarnya dia tidak perlu bantuan siapapun Memang baik Sokap Panaran alias Golok Emas maupun Raja Lanun Pantai Selatan bukan manusia-manusia sembarangan Keduanya memiliki kepandayan tinggi, tapi si kakek sendiri adalah tokoh tua yang jauh lebih lihai Sebenarnya jika kedua orang tadi menyadari kepandayan si kakek meniup api obor dari jauh hingga mati begitu rupa Keduanya harus menyadari bahwa lawan memiliki tenaga dalam yang tinggi dan bukan tandingan mereka Namun rasa amarah ditambah keinginan untuk mendapatkan benda yang mereka cari membuat keduanya melupakan kenyataan itu Begitulah, si kakek sambut kempelangan bambu obor dengan lebih dulu selinapkan tusukan ke ketiak Sokap Panaran Melihat serangan lawan datang lebih cepat dari kempelangan bambunya, Sokap Panaran tidak teruskan kempelangannya Melainkan bababatkan bambu itu ke arah bahu si kakek Jurus silatmu sudah kuno Soka Tidak pelaku untuk dunia silat masa kini ejek si kakek Lalu tongkat di tangan kirinya berputar ke samping Sesaat kemudian terdengar pekek Sokap Panaran Telinga kanannya mengucurkan darah Ujung tongkat si kakek yang kecil runcing telah membuat daun telinga sebelah kanan orang ini luka besar dan berlubang Walaupun kawannya mendapat sidra tapi sindang tambra yang menyerang dari belakang merasa punya peluang besar untuk mendaratkan pukulan tangan kanannya Tenaga kasar bajak laut ini sanggup meremukan kepala ke bahu, apalagi saat itu disertai dengan pengerahan tenaga dalam Hingga kalau sampai mengenai tubuh kakek pengemis yang sudah tua kurus itu, pastilah si kakek akan celaka Namun satu kehebatan diperlihatkan lagi oleh orang tua itu Tanpa menoleh ke belakang dia telikungkan tangan kanannya ke punggung dengan batok kelapa membelintang demikian rupa Ketika tinju kanan Raja Lanun sampai, batok kelapa itu menyambutnya dengan tepat Raja Lanun sindang tambra mengeluh kesakitan sambil pegangi jari tangan kanannya Jari-jarinya ternyata tampak merah, dagingnya langsung membengkat Di saat kesakitan seperti itu cangkir kaleng yang dilemparkan handaka melayang deras Dan mendarat tepat di keningnya hingga kepala bajak ini terluka dan kucurkan darah Bagus handaka Lemparanmu tepat sekali ujar pengemis batok tongkat Nah, nah, dua ekor kambing Apakah kalian masih belum sadar sudah diberi pelajaran oleh tua bangka ini dan cucuku itu? Ayo kenapa tidak lekas pergi? Kami baru pergi kalau kalian berdua sudah kugorok dengan ini sahut soka panaran dengan matu berapi-api Dari pinggangnya dia cabut golok besar berwarna kuning Senjata inilah yang membuat dia mendapat julukan golok emas Walaupun tidak terbuat dari emas sungguhan, namun warnanya memang kuning seperti emas Sudah banyak korban menemui kematiannya oleh senjata ini Ah, golok emas! Hai, bolehkah kulihat apakah golokmu itu terbuat dari emas sungguhan? Atau hanya emas palsu ejek pengemis batok tongkat sambil merubah kedudukan kuda-kudanya Hingga sekaligus dia dapat mengawasi dua lawan yang dihadapinya Melihat kawannya keluarkan senjata andalannya Sindang Tambra jadi tidak sungkang-sungkan untuk keluarkan pula senjatanya Yakni sebuah kulit besar yang badan dan hulunya berwarna hitam gelap Cemaslah handakah melihat si kakek bukan sejahannya dikeroyok tapi juga dikurung lawan dengan senjata terhunus Apakah si kakek tidak akan keluarkan senjata, pikir anak ini? Nyatanya memang demikian Pengemis tua itu hanya tegak tenang-tenang saja, malah sambil menyeringai Dalam hidupnya sebagai tokoh silat aneh dia tak pernah memiliki senjata Apapun yang terjadi dia selalu menghadapi lawan dengan tongkat kayu kecil dan batok kelapa itu Kalian tunggu apa lagi? Majulah biar lekas aku memberi pelajaran pada kalian kata si kakek Ini tambah membakar kemarahan Soka Panaran dan Raja Lanun Masing-masing keluarkan suara menggembor lalu menyerbu Soka dari samping kiri sedang Raja Lanun melabrak dari sebelah kanan Golok Soka menderu keluarkan sinar kuning terang sedang kelurit di tangan sindang Tambra berdesing dengan memancarkan sinar hitam pekat Ah, celakahlah kakeku Bagaimana aku harus membantu keluhan daka yang tak mau berpangku tangan tapi tidak tahu harus menolong bagaimana Tapi dasar anak jardik dapat saja satu akal olehnya Maka perlahan-lahan dia bangkit dari balai-balai itu sambil menggulung selimut Sementara itu pengemi tua yang mendapat dua serangan sekaligus berkelebat gesit Tongkat di tangan kirinya memukul ke perut Soka Panaran Batok kelapa di tangan kanan menyelingap mencari sasaran di sambungan siku kanan sindang Tambra Melihat tangan kiri si kakek menyorong ke depan Soka Panaran mengambil keputusan untuk membabat tangan itu lebih dulu dengan golok kuningnya Namun orang ini salah perhitungan Dia tidak menyadari kalau gerakan lawan jauh lebih cepat Hingga sebelum golok besarnya berhasil membacok lengan pengemis batok tongkat Tongkat kayu si kakek yang menderung menggeletar Menghantam bagian lengan kanannya di bawah ketiak Krak! Terdengar suara patahan tulang Disusul pekik si golok emas Soka Panaran Dia melompat mundur, menggerang kesakitan sementara goloknya yang jatuh ditempel demikian rupa oleh si kakek dengan tongkat kayunya Golok ini melorot turun mengikuti batangan tongkat lalu dengan mudah ditangkap oleh si kakek Pada saat itu pula Raja Lanun Sindang Tambra yang tengah menyerbu si kakek dengan kelurit hitam Angkernya menjadi terkejut ketika tiba-tiba selembar kain berkelebat menebar dan menutupi kepala serta tubuhnya Kain ini bukan lain adalah selimut yang dilemparkan handaka Dalam keadaan ditelikung seperti itu tentu saja Raja Lanun Pantai Selatan ini tidak dapat lagi melihat di mana lawannya berada Serangan peluritnya menjadi mentah Dan dia memaki panjang pendek Suara makiannya berubah menjadi jeritan kesakitan ketika pengemis tua pukulkan batok kelapanya berulang kali Lalu mengetok dengan tongkat kayu Terdengar suara krak berulang kali tanda ada tiliang tu yang bajak itu yang patah Ketika Raja Lanun Pantai Selatan berhasil keluar dari kungkungan selimut Tulang melikatnya sebelah kiri patah hingga tubuhnya miring Lalu beberapa tulang iganya juga remuk Dan yang paling parah adalah tulang kering kaki kanannya juga patah hingga terpincang-pincang dia bersurut ke pintu pondok Kakek pengemis tegak sambil mengekeh Bagaimana ujarnya? Sudah kapok atau masih minta digebuk lagi tua bangka keparat? Terima ini golok emas berteriak marah Dia pukulkan tangan kirinya Serangkum angin menyambar ke arah pengemis tua Dengan tertawa kakek ini lentingkan tongkat kayunya dari bawah ke atas Angin serangan yang dilepaskan soka panaran musnah Sebaliknya ujung tongkat yang runcing kembali melenting dan kali ini memukul ke arah macu kanan soka panaran Orang ini meraung ketika matanya pecah dan darah mengucur Soka, sebaiknya kita pergi saja Lain kali kita buat perhitungan dengan tua bangka keparat ini kata Raja Lanun Sindang Tambera Lalu tanpa menunggu dia melompat ke pintu pondok Soka panaran sambil pegangi matanya yang kini jadi buta sebelah Terhuyung-huyung lari pula ke arah pintu Hai, golok emasmu apa tidak dibawah seru pengemis betok tongkat Tapi soka panaran terus saja lari dan menghilang dalam kegelapan Mana dia punya nyali lagi untuk mengambil goloknya itu Si kakek pungut senjata itu lalu enak saja kedua tangannya mematahkan golok Ketika diteliti bagian dalamnya, ternyata golok itu hanya bagian luarnya saja yang disepuh pemas Sebelah dalam hanya besi hitam campur baja Emas butut kata si kakek lalu tertawa dan berpaling pada handaka Cucuku, kau bukan saja berani, tapi juga cerdik Tidak percuma aku mengambilmu jadi murid Di pantai selatan yang dibatasi oleh teluk Cikandang dan kaki Gunung Halimun di sebelah utara Kalici Rampang di sebelah barat dan Bukit Gondal di sebelah timur Kelihatan satu pemandangan baru Selama enam bulan ratusan manusia menancapkan batangan-batangan kayu jati setinggi lebih dari tiga tombak dengan ujung-ujung dipotong runcing Deretan kayu jati ini berubah menjadi satu pager kukuh yang membatasi daerah sangat luas Terdiri dari beberapa desa dan belasan kampur Ada dua pintu gerbang yang selalu dijaga ketat yakni di sebelah selatan menghadap ke pantai dan di sebelah utara menghadap Gunung Halimun Daerah terkungkung ini merupakan satu kota besar tak bernama Namun orang telah menyebutnya sebagai kota hantu Disinilah Singkilalit alias Harimau Hitam dan lima kawannya menjadi penguasa durjana Secara paksa mereka mengumpulkan hampir 300 penduduk di daerah itu untuk membangun pager kayu jati Lalu membangun ruang-rumah besar untuk mereka Orang banyak itu dijadikan budak Dipaksa tinggal dalam kungkungan pagar jati dan dipaksa melakukan dan jadi nelayan Semua hasil harus diserahkan pada Singkilalit Siapa berani membangkang atau coba melarikan diri maka tak ada ampun Mereka akan dipanjung Mayatnya dipertontonkan agar semua orang takut dan tak mau meniru perbuatan kawannya itu Singkilalit dan kawan-kawannya juga melatih para pemuda untuk dijadikan pengawal-pengawal mereka Pemuda-pemuda ini berjumlah sekitar 60 orang Mereka mengawal enam rumah pimpinan kota hantu itu Yang merupakan rumah-rumah besar mewah Dilengkapi dengan beberapa orang perempuan atau gadis cantik hasil culikan dari desa atau perkampungan penduduk Di antara keenam manusia durjana itu adalah orang yang bernama Tembesi memiliki lebih dan lima perempuan peliharaan di rumahnya Dari luar kota hantu ini tampak tenang Tapi di dalam, kehidupan penduduk yang berjumlah lebih dari 300 orang itu merupakan dunia penderitaan yang tiada taranya Mereka dipaksa untuk bekerja dan dicambuk bila dianggap malas atau tidak mengebasilkan apa-apa Lelaki atau perempuan yang kelihatan seperti sakit-sakitan lenyap secara aneh Entah dibunuh entah dibuang, mayatnya tak pernah ditemukan Setiap hari selain saja ada orang-orang dari luar yang diculik dan dipaksa tinggal di kota hantu untuk jadi budak kerja paksa Hanya dalam waktu 12 bulan saja nama kota hantu ini telah dikenal di kawasan Jawa Barat sebelah selatan Siapa saja yang mendengar nama kota ini akan merinding bulu kuduknya karena ngeri membayangkan kehidupan penuh siksa di sana Apakah sebenarnya tujuan Singkil Alit dan kawan-kawannya mendirikan kota tertutup itu? Sebagai seorang tokoh silat gelolongan hitam yang punya nama Angker Singkil Alit sejak lama bercita-cita ingin menguas air rimba perselatan di Jawa Barat Paling tidak di daerah selatan yang penduduknya rata-rata mempunyai tingkat penghidupan tinggi karena tanahnya subur dan lautnya kaya dengan ikan Setelah dia merasa cukup modal harta kekayaan maka satu demi satu tokoh-tokoh akan diundangnya datang, lalu dibunuh secara keji Singkil Alit tidak mau bekerja sendiri Untuk itu maka dikumpulkannya beberapa orang kawannya se'aliran Mereka adalah Rangga, Pinto Manik, Rah Tongga, Wiracula dan Temesi Begitulah, sejak enam bulan terakhir ini dunia perselatan di daerah itu ditandai oleh beberapa kejadian aneh Yakni lenyapnya tiga tokoh silat berkepandaian tinggi Dua dari golongan putih, satu lagi dari golongan hitam Tak satu orang luar pun yang tahu kalau ketiga tokoh tersebut telah menemui ajal dibunuh oleh Singkil Alit dan kawan-kawannya di dalam kota hantu Suatu hari ketika keenam iblis-iblis kota hantu itu berkumpul sambil meneguk tua keras dan bergelut-gelut dengan perempuan-perempuan celikan mereka Berkatalah Rah Tongga Singkil, kalau kita hanya menyingkirkan satu persatu tokoh-tokoh silat itu Kurasa dalam waktu dua tahun di muka pekerjaan dan tujuan kita belum selesai Mungkin pula rahasia kita bocor Tokoh-tokoh silat putih dan hitam bergabung lalu menyerbu kota kita ini Singkil Alit turunkan cangkir bambunya Sekebibir dan kumis serta janggutnya yang basah oleh tuak lalu bertanya Kau ada rencana spa, Rah Tongga? Coba katakan Mataku mulai mengantuk Aku ingin bersenang-senang dengan kekasih-kekasihku di dalam Empat kawannya yang lain ikut mendangarkan dengan seksama Bagaimana kalau kita adakan perjamuan besar? Kita undang orang-orang dunia perselatan di daerah ini Kita beri racun makanan atau minuman mereka Nah, sekali bertindak semuanya beres Singkil Alit tegak dari kursinya Sesaat dia berkacak pinggang memandang Rah Tongga Lalu maju dan tepuk-tepuk bahu kawannya itu Karena hal itu tidak aku pikirkan sebelumnya Kata manusia berjuluk Harimau Hitam ini, Rah Tongga Usulmu aku puji dan aku terima Kau dan kawan-kawan aturlah perjamuan, kirim undangan Dan ingat itu harus kita lakukan secepatnya Jangan khawatir Singkil Serahkan semua pada aku dan kawan-kawan Katara Tongga Pula penuh senang karena usulnya diterima Begitulah, pada bulan Pumama sebulan kemudian di kota hantu tampak dilangsungkan satu pasta betar Obor dipasang di sepanjang pager dan di bagian-bagian tertentu hingga kota yang wazitu terang-benerang Di sebuah lapangan, di mana pesta dipusatkan, didirikan sebuah panggung besar Di sekeliling panggung tampak deretan meja dan kursi khusus disediakan untuk tuan rumah dan para undangan Hiasan dan gabak-gabak tersebar di mana-mana menambah semaraknya pesta Makanan dan minuman berlimpah ruah Para tamu-tamu berjumlah sekitar 20 orang Rata-rata mereka adalah tokoh-tokoh silat yang punya nama Terdiri dari golongan hitam dan golongan putih Para tamu yang kami hormati kata Singkilalit walau kita ada yang berbeda golongan Tapi dalam pesta ini lupakan semua itu Kita satu dalam kegembiraan menjelang tengah malam Di atas panggung yang sejak tadi diperdengarkan alunan karawitan Beserta pesinden-pesinden yang cantik genit dan bersuara merdu menggairahkan Kini tiba-tiba saja acara berubah dengan satu pertunjukan tari-tarian yang melanggar susila Enam perempuan muda berpakaian sangat tipis melenggang-lenggok mengikuti alunan trompet bambu dan tabuhan gendang Semakin cepat tabuhan gendang, semakin binal gerakan mereka Tiba-tiba ke enam pesinden itu tanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan Para tamu dari golongan hitam berteriak-teriak bersuit-suit Mereka yang dari golongan putih tersentak kaget Ini adalah satu hal yang tidak mereka duga Rasa jengah membuat mereka seharusnya serta-merta hendak tinggalkan pesta perjamuan itu Namun rata-rata mereka semua sudah terlalu banyak meneguk tua keras, hingga hal itu tidak mereka lakukan Bahkan mereka menyaksikan tarian telanjang itu dengan metel, tak berkesip dan tenggorokan turun naik Sahabat-sahabat para tamu tiba-tiba tembesi berdiri dan berseru Jika ada di antara para sahabat yang ingin turut menari silahkan naik ke panggung Lalu jika para sahabat berkenan boleh kari pasangan Di rumah besar sebelah kiri telah tersedia kamar di mana para sahabat boleh bersenang-senang Sampah pagi tanda seru mendengar ucapan tembesi itu delapan orang lelaki melompat ke atas panggung Dari tampang dal pakaian mereka jelas mereka bukan tokoh silat baik-baik Keenamnya menari serada seruduk dalam mabuk Lalu turun dari panggung menarik pasangan lelaki yang dua Yang tidak kebagian pasangan terus saja menari Jangan khawatir seru tembesi kembali Persediaan penari cukup banyak dia bertepuk tangan Enam perempuan muda muncul pula dalam pakaian sangat tipis Dua lelaki tadi tampak bingung mau mencari pasangan yang mana Karena rata-rata penari itu berwajah cantik Sementara itu empat lelaki lainnya melompat pula ke atas panggung Seperti dikatakan tembesi Di rumah besar di sebelah kiri panggung terdapat sekitar 15 kamar 12 tokoh silat gelolongan hitam itu masuk ke dalam kamar Dengan hasrat berkobar-kobar tanpa mengetahui bahwa bukan kesenangan yang bakal mereka dapatkan Tetapi maut Begitu masuk ke dalam kamar Para penari segera mengunci pintu dan mempersilahkan setiap tokoh duduk di tepi tempat tidur Sambil memijit-mijit bahunya Semua ini sesuai dengan yang diatur dan diperintahkan oleh singkil alit Setelah itu setiap penari menyuguhkan secangkir tuak pada tamunya Hanya beberapa saat setelah meneguk habis minuman itu 12 tokoh silat yang ada dalam kamar tersungkur muntah darah dan mengerang nyawa Mereka mati oleh racun jahat yang dicampurkan dalam minuman Kita kembali ke tempat pesta di sekitar panggung Empat tokoh silat golongan hitam dan hampir selusin dari golongan putih duduk sambil mengobrol Sesekali mati mereka melirik ke panggung Mengharap ada lagi penari telanjang yang bakal muncul Saat itu singkil alit memberi isyarat pada tembesi Tembesi bertepuk tangan Tepuk tangannya yang sekali ini bukan tepuk tangan biasa Melainkan merupakan satu isyarat pada 20 orang pelayan perempuan yang menyuguhkan tuak Kedua puluh pelayan itu segera mendatangi setiap tamu sambil membawa kendi besar berisi tuak yang sudah dicampur dengan racun Tuak itu dituangkan ke dalam tempat minum para tamu Empat tokoh golongan hitam segera meneguknya sampai habis Sepuluh tamu dari golongan putih melakukan hal yang sama Hanya seorang yang dalam keadaan mabuk tidak menyentuh minumannya, tapi berdiri Sambil meraca otak karuan dia melangkah menari-nari dan naik ke atas panggung Mana penari untukku? Mana penari untukku katanya berulang kali Lelaki ini berusia sekitar setengah abad, merupakan ketua sebuah perguruan silat di Karangbolong Semua tamu yang meneguk tuak beracun itu serta merta menemui ajal dengan kera yang sama, muntah darah, rubuh dan mati Sementara lelaki dari Karangbolong masih terus menari, tidak sadar apa yang telah terjadi karena mabuknya Singkil alit mendekati panggung dan berkata pada temesi Lekas suruh pintamanik membereskan yang satu ini Aku sudah sebal melihatnya Hari hampir pagi Kita semua harus melenyapkan belasan mayat itu lalu butuh istirahat anggota komplotan iblis yang bernama Tembesi Segera memberi isyarat pada pintamanik Begitu pintamanik mendatangi dia lalu memberitahu apa yang diperintahkan Singkil alit Maka pintamanik naik ke atas panggung sambil menghunus sebilah pedang Dengan pedang ini ditembusnya perut tokoh silat yang mabuk dan menari-nari di atas panggung 21 tokoh silat menemui ajalnya di kota hantu pada malam bulan Pumama itu Kelak lenyaknya orang-orang itu baru diketahui selang beberapa bulan kemudian Tidak seperti biasanya, sajak dua minggu terakhir laut di pantai barat selalu diselimuti deru angin kencang serta gulungan ombak besar dan tinggi Para nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut terpaksa tinggal di rumah masing-masing, tak berani turun ke laut Di sebuah teluk sempit agak keselatan Karangbolong terdapat sebuah perkampungan kecil Di sini hanya ada sebuah rumah bambu besar dikelilingi lima rumah yang lebih kecil Ini bukanlah sebuah perkampungan nelayan Melainkan daerah kediaman dan tempat latihan orang-orang dari perguruan silat elang putih Pagi itu seperti biasanya, sebelum latihan dimulai 30 orang anak murid perguruan duduk bersilah di tepi pantai, bar telanjang dada, menghadap ke laut Tangan masing-masing diletakkan di atas pangkuan, metu dipejamkan Mereka mengheningkan cita rasa indera sambil berlatih mengatur jalan nafas serta peredaran darah Anak murid paling tua, yang menjadi wakil dari ketua parguruan, bernama Indrajit melangkah mundar mandir mengawasi latihan yang dilakukan 30 saudara sepeguruannya itu Jika ada yang kurang sempurna atau melakukan kekeliruan dalam hening cita rasa indera itu, dia memberitahu dan menyuruh memperbaikinya Ketika matahari pagi mulai naik dan udara terasa memanas, Indrajit siap memerintahkan anak murid seperguruan untuk kerenenghentikan latihan itu Dan seperti biasa akan dilanjutkan dengan latihan gerakan-gerakan silat Baru saja Indrajit memberi aba-aba dan para murid perguruan Elang Putih melompas sambil mengeluarkan suara keras Di kejauhan terlihat seorang penunggang kuda bergerak cepat ke arah perkampungan Ketua pulang tanda seru-seru salah seorang murid Indrajit terus memperhatikan penunggang kuda itu Kemudian berkata, itu bukan ketua kita, memang yang datang bukanlah kimantraya saseng katua perguruan silat Elang Putih Penunggang kuda coklat itu sampai di hadapan Indrajit Tubuh, muka dan pakaiannya kotor oleh dibu tenda dia telah menempuh perjalanan jauh Bibirnya pun tampak kering Jelas penunggang kuda berusia hampir setengah abad ini kelihatan letih Paman Gita Selah, kedatanganmu setelah hampir setahun tak pernah muncul sangat mengembirakan kami Kau tentunya haus Biar kusuguhkan minuman segar untukmu selesai Berkata begitu Indrajit cabut sebilah golok pendek dari pinggangnya Senjata ini dilemparkannya ke atas pohon kelapa Sebutir kelapa yang tertegas oleh golok ini bukan saja terbabat putus dan jatuh ke bawah Tapi sekaligus ujungnya ikut terpotong hingga membuat lubang di tengahnya Dengan tangan kiri Indrajit menengkap goloknya Sedang tangan kanan menjangkau kelapa yang jatuh lalu menyodorkannya pada orang bernama Gita Sula Silahkan minum Paman Gita Sula yang memang sangat haus dan letih Segera meneguk air kelapa muda yang segar dan manis itu sampai habis Lalu membuang buah kelapanya ke pasir Ombak menyapu pantai, butiran kelapa itu terseret laut Terapung-apung dipermainkan ombak Paman Gita, sayang kau datang pada saat ketua kami tidak di sini Gerangan apakah yang membawa Paman tiba-tiba ingat kami dan datang ke sini Tanda tanya Gita Sula memandang wajah Indrajit sesaat Ia menatap ke arah peluhan murid-murid perguruan Melihat sikap orang ini Indrajit merasa tidak enak Terlebih ketika Gita Sula berkata Indrajit, mari kita bicara di dalam sana Lelaki ini lalu turun dari kudanya Seorang anak murid perguruan segera menggiring kuda tunggangannya Menambatkannya ke batang pohon kelapa Setelah memberitahukan pada saudara seperguruannya Agar mereka melanjutkan latihan Indrajit dan Gita Sula melangkah menuju rumah besar Langsung masuk ke ruang dalam dan duduk berhadap-hadapan Nah, Paman, katakanlah apa maksud kedatanganmu kemari, kata Indrajit pula Aku datang membawa kabar buruk Indrajit Kabar buruk apa Paman tanya Indrajit Wajahnya menunjukkan rasa terkejut tapi sikapnya tetap tenang Kabar buruk bagi perguruan elang putih Ada yang tidak suka dengan perguruan kami lalu handak menjajal kekuatan kami Atau langsung ingin menyerbu kemari? Seperti yang kejadian dua tahun lalu dengan orang-orang dari pantai utara itu Gita Sula gelengkapan kepalanya Bukan itu Indrajit Sejak kalian menyapu orang-orang dari utara tempoh hari Sejak itu pula nama perguruan Kai Ian menjadi terkenal, dihormati dan disegani Kabar buruk yang kemaksudkan adalah mengenai guru atau ketua kalian Kami memang sedang menunggu-nunggu ketua Janji beliau paling lambat akan meninggalkan perguruan satu kali bulan Pumama Tapi ini sudah lewat dua kali Pumama Kau tahu kemana ketua Muki Mantra Yasa pergi Indrajit mengangguk Beliau menerima undangan dari seseorang di pantai selatan Kau kenal siapa pengundang itu Indrajit menggeleng Jika beliau tidak kenal, tak akan mungkin pergi memenuhi undangan Beliau tak banyak memberi keterangan mengenai undangan Hanya katanya ada pertemuan tokoh-tokoh silat Jawa Barat di selatan Memangnya apa yang telah terjadi Paman Gita Sula Tak segera menjawab Sejurus kemudian baru dia membuka mulut Berkata, ku harap kau menerima kenyataan ini dengan tabah Indrajit, Paman Katakan apa yang terjadi Indrajit tak sabaran lagi Ketua perguruan Elang Putih Yang juga merupakan gurumu telah menemui kematian Dibunuh orang Indrajit bangkit dari duduknya Sekujur tubuh pemuda berusia 35 tahun ini bergetar Kedua matanya memandang mendelik pada Gita Sula penuh rasa tak percaya Paman, kabar buruk apakah ini? Ketua mati dibunuh orang benar Indrajit Undangan yang disampaikan orang itu pada kimat rayasa adalah undangan maut Mereka sudah merencanakan maksud jahat dan keji Yaitu melakukan pembunuhan Dan bukan hanya ketua saja yang mereka bunuh Tapi lebih dari 15 tokoh silat di Jawa Barat ini Paman Jika kau datang membawa kabar musibah besar ini Berarti kau juga mengetahui siapa pembunuh ketua kami Mereka adalah manusia-manusia iblis dari kota hantu sahut Gita Sula Kota hantu? Tak pernah ku dengar nama itu sebelumnya Dan siapa iblis-iblis yang kau maksudkan itu Paman Beberapa bulan lalu Satu komplotan yang terdiri dari enam manusia Dua jana di bawah pimpinan Singkil Alit Membangun sebuah kota raksasa Terdiri dari beberapa desa dan puluhan kampung Seluruh kota dikelilingi pagar tinggi Dua pintu gerbang masuk dan keluar dikawal oleh penjaga-penjaga secara ketat Selanjutnya Gita Sula menuturkan apa yang diketahuinya Tentang kehidupan mengerikan di dalam kota itu Penduduk tak lebih dari pekerja-pekerja paksa Mereka disuruh melakukan apa saja Mulai dari bercocok tanam, memelihara ternak sampai menangkap ikan ke laut Para pengawal kota kabarnya juga melakukan perampokan di mana-mana Mereka menculik perempuan-perempuan cantik untuk diserahkan pada enam manusia iblis itu Siapa saja yang berani membangkang perintah atau coba melarikan diri Pasti dibunuh lalu Gita Sula menceritakan malapetaka keji yang terjadi di malam bulan Purnama dua bulan lalu Kabarnya hampir semua tamu menemui ajal karena diracun Tapi ketua kalian, sahabat Kuki Matrayasa mati ditusuk dengan pedang Singkil Alit Desis Indrajit dengan dua tangan terkepal dan macu berapi-api Kau harus bayar nyawa ketua dengan nyawa muda Nyawa lima anggota komplotanmu lalu pemuda ini berpaling pada Gita Sula Paman katakan siapa sebenarnya manusia bernama Singkil Alit itu Di mana letak kota hantu dan apa sesungguhnya maksudnya hingga berbuat sekeji itu Siapa sebenarnya Singkil Alit masih gelap bajiku Dia bersama teman-temannya muncul begitu seperti setan di siang bolong Yang jelas mereka terutama Singkil Alit memiliki kepandaian tinggi Di samping itu mereka juga licik dan keji Ganas melebih iblis Kota hantu yang mereka bangun dan kuasai terletak di Tenggara Enam hari perjalanan berkuda dari sini, di kaki gunung Halimun Lalu apa maksud mereka melakukan semua keganasan itu menurut para tokoh Ada beberapa alasan Pertama mereka ingin memiliki harta kekayaan Kedua mungkin ada rencana untuk menyerbu kerajaan Namun menurut pandanganku Singkil Alit ingin memulai kehidupan hitamnya dengan pertama sekali menguasai dunia persilatan di Jawa Barat ini Itu sebabnya dia membunuh semua tokoh silat yang datang ke perjamuannya Jika memang demikian Singkil Alit dan lima iblis lainnya itu harus dimusnahkan kata Indrajit pula Dan aku sebagai murid ketua Kimat Raisa bersumpah untuk menebas batang leher Singkil Alit aku dan sisa-sisa tokoh silat di Jawa Barat ini juga punya pendapat demikian indra Kata Gita Sula pula Namun apapun langkah yang kita susun, kita harus merencanakan dengan hati-hati Enam iblis kota hantu itu bukan manusia-manusia sembarangan Belum lagi puluhan pengawal mengelilingi mereka, mulai dari pintu gerbang sampai ke pintu tempat tidur mereka Aku mengerti paman, sahut Indrajit Jika kita bergabung masakan tidak mampu menghancurkan mereka Aku rela mati untuk membalaskan sakit hati guru Kalau begitu kau datanglah ke tempatku di lembur rewi di kaki Gunung Malabar Pada hari 12 bulan di Muka Aku telah mengatur pertemuan para tokoh di sana Jika rencana matang, menyerbu kota hantu dari situ akan lebih cepat karena lebih dekat Jika menurutkan hati amarahnya Indrajit ingin cepat-cepat menyerbu ke kota hantu Namun menyadari kekuatannya sendiri dan menghormati rencana yang rupanya sudah disusun oleh paman Gita Sula Maka pemuda ini menyetujui rencana Gita Sula itu Dua orang penjaga pintu gerbang selatan kota hantu segera menghunus senjata masing-masing ketika seorang penunggang kuda muncul dari kegelapan Sementara udara malam dingin menusuk tulang, apalagi angin juga bertiup kencang Siapa dan mau kemana bentak salah seorang pengawal ketika mengetahui pandatang bukan penduduk kota hantu Namaku siat gambir, datang dari pantai barat ingin memasuki kota guna menemui pemimpin kalian Jawa penunggang kuda dengan sikap keren Kami tidak pernah mengenal namamu sebelumnya Datang di malam buta begini untuk menemui timpinan kami Kau boleh pergi dan datang besok pagi kenal aku atau tidak itu bukan urusan Aku tidak mau pergi dan harus menemui timpinan kalian malam ini juga Aku membawa urusan penting katakan apa urusanmu pengawai kedua buka suara Ini satu urusan rahasia dan teramat penting Hanya bisa ku katakan pada Singkilalit atau salah seorang anggota pimpinan kota hantu lainnya Kata penunggang kuda bernama siat gambir Apapun urusanmu pimpinan kami tidak menerima tamu malam hari begitu tujar siat gambir sambil menatap tajam pada si pengawal Baik, aku akan pergi Tapi jika kelak terjadi apa-apa di kota kalian Dan pemimpin kalian mengetahui bahwa aku datang membawa kabar tapi kalian tidak memberi izin Maka leher kalian akan ditebas siat gambir putar kodanya Dua pengawal tampak saling pandang Salah seorang di antara mereka cepat-cepat berkata Baiklah, kamu kami izinkan masuk kota Tapi untuk bertemu dengan pimpinan harus menunggu sampai pagi aku akan masuk kota Dan kalian harus memberi tahu kedatanganku pada pimpinan kalian Jika menunggu sampai besok segala sesuatunya akan terlambat Urusanku bukan urusan main-main Tapi urusan keselamatan pimpinan dan seluruh isi kota hentu ini kami harus menggeledah melebih dulu soalan Kalau aku bermaksud jahat, kenapa susah-susah minta izin segala? Memperteli kalian bar dua bukan soal sulit bagiku Lihat tubuh siat gambir tiba-tiba melesat dari atas punggung kuda Kakinya kiri kanan tahu-tahu sudah memijak kepala kedua pengawal itu Lalu bersalto di utara, di lain saat sudah tegak di depan pintu gerbang Dua pengawal pintu gerbang terkejut Mereka segera menyadari kalau mau orang bernama siat gambir itu tadi-tadi dapat menendang hancur kepala mereka Nah, apakah kalian masih belum mau membuka pintu untuk kutanya siat gambir? Cepat-cepat salah seorang pengawal segera mengetuk pintu gerbang Dua kali berturut-turut, lalu tiga kali Sebuah lubang empat persegi terbuka pada salah satu bagian pintu gerbang Satu kepala muncul dan bertanya, ada apa buka pintu? Ada tamu penting untuk pimpinan Jawa pengawal yang di luar Tamu Malam-malam begini sudah, jangan banyak tanya Dia membawa urusan penting siapa namanya, datang dari mana dan apa urusannya aku bertanggung jawab penuh di sini Kau tak usah banyak tanya Lekas buka pintu pengawal yang di dalam, yang rupanya berpangkat lebih rendah Tak berani lagi menjawab lalu cepat-cepat membuka talang besi pintu gerbang besar itu Dengan diantar oleh dua orang pengawal berkuda siap gambir kemudian dibawa ke tempat kediaman pimpinan kota hantu Walaupun saat itu sudah lewat tengah malam namun seperti biasa di rumah besar kediaman singkil alit suasana selalu kelihatan ramai Enam pimpinan kota hantu itu hampir setiap malam berkumpul di situ, menikmati minuman dan makanan lezat Menghibur diri dengan perempuan-perempuan cantik mereka ambil secara paksa atau culik dari desa-desa sekitar kota Pinta manik tengah menggeluti tubuh seorang gadis desa yang diculik tiga hari lalu ketika pengawal dari pintu gerbang selatan ditemani pengawal rumah besar Melihat kehadiran kedua pengawal ini pinta manik membentak marah Pengawal-pengawal keparat Kau minta mati berani kurang ajar datang kemari tanpa dipanggil rangga, rah tongga, wirah cula dan tembesi yang sedang di ruangan itu sama-sama berpaling ketika mendengar bentakan kawan mereka tadi Singkil alit saat itu berada di ruangan dalam Pengawal rumah besar menjura ketakutan dan buru-buru berkata Mohon maafmu pimpinan Pengawal pintu gerbang selatan datang membawa kabar penting Kabar penting Kabar penting apa pintu manik memandang pada pengawal pintu gerbang Pengawal pintu gerbang segera membuka mulut Seorang bernama Siat Gambir mengaku datang dari pantai barat ingin menemui pimpinan di sini Menurut dia ada urusan sangat penting yang akan dibicarakannya Katanya menyangkut keselamatan para pimpinan bahkan seluruh kota hebat sekali Kata pintu manik lalu memandang pada empat kawannya Kelima manusia iblis itu kembali tertawa gelak-gelak Pintu manik memandang keluar Di pekarangan depan rumah besar memang dilihatnya ada seorang penunggang kuda berpakaian warna gelap Berambut gondrong dan memakai ikat kepala didampingi seorang pengawal yang juga menunggang kuda dan senjata terhunus Orang yang memakai ikat kepala itu yang bernama Siat Gambir tanya pintu manik Jiuk pengawal menghiakan Hem, suruh dia datang kemari Jika dia ternyata kucing dapur yang membuang-buang waktuku saja Akanku patahkan batang lehernya maka Siat Gambir pun dibawa menghadap pintu manik Sementara empat pimpinan kota hantu lainnya tinggalkan tempat masing-masing dan melangkah mengelilingi Siat Gambir Katakan apa keperluanmu ujar pintu manik Siat Gambir menghitung Hanya ada lima orang dihadapannya Setahunya pimpinan kota hantu berjumlah enam orang Ada kabar panting yang akan kusampaikan Tapi hanya akan kukatakan atas dasar dua syarat Pertama, kalian harus lengkap enam orang Aku harus tahu yang mana pimpinan tertinggi di antara kalian Lalu, untuk berita yang kubawa ini Aku minta imbalan paling tidak sepuluh cil luang emas Sepasang alis pintu manik naik ke atas Keningnya menggernyit Tiba-tiba dia tertawa membaha Empat kawannya ikut tertawa Saat itu dari ruang dalam, mendengar suara ramai, keluarlah singkil alit Teska kalian ramai sekali Ada perempuan baru atau ada yang lucu tanya singkil alit sambil betulkan celana hitamnya Singkil, kita kedatangan seekor monyet yang bicara besar Kau lihat sendirilah kemari kata pintu manik Singkil alit melangkah ke hadapan siat gambir Sementara pintu manik menerangkan nama dan maksud kedatangan orang yang dikatakannya seekor monyet itu Hmm, si Rat Gambir, coba kau terangkan urusan yang katamu sangat panting itu Menyangkut keselamatan kami dan seluruh kota Jika berita itu cukup berharga mungkin kami bisa memberi imbaian Tapi apapun imbalannya kami yang menentukan, bukankah sepuluh uang emas Kalau kalian tidak bisa menerima, lebih baik tak kukatakan dan aku akan pergi sit ini juga kata si Rat Gambir Singkil alit tampak berubah wajahnya Sekian lama menjadi pimpinan di kota hantu itu Tak ada seorang pun yang berani bicara seperti itu padanya, apalagi orang luar Maka pimpinan kota hantu itu pun bertanya Si Rat Gambir, apakah kau sadar berada di man saat ini? Dan berhadapan dengan siapa si Rat Gambir memang bukan seorang pengecut Dia tahu jika terjadi apa-apa tak akan mampu baginya menghadapi enam manusia iblis itu Namun mengingat berita yang dibawanya luar biasa pentingnya bagi enam orang itu Maka dia merasa berada di atas angin Aku cukup maklum berada di mana dan berhadapan dengan siapa Aku menghormati kalian dan menganggap sebagai sahabat Namun mengingat berita yang kubawa sangat penting Dan aku tidak main-main maka adalah wajar jika aku mendapatkan imbalan bagus Aku senang pada manusia-manusia yang berani bicara terus terang Tapi aku tidak suka pada orang yang bicara berteletelet Katakan apa berita panting yang inginkah sampaikan itu Soal imbalan kita bicara belakangan Sepuluh C lemas tidak ada artinya bagi kami Tapi jika beritamu ternyata kentuk busuk belaka Maka kau harus pergi dari sini dengan meninggalkan lidahmu Nah, nah, nah ujar Wiracula Pemimpi kami malam ini sangat berbaik hati Hanya minta kau meninggalkan lidahmu Dan bukan jantungmu singkil alit tersenyum Aku tahu Soal nyawa manusia bagi kalian lebih sepele dari kotoran kerbau Setiap saat kalian bias membunuhku Namun itu berarti tabir rahasia berita yang akanku sampaikan tak akan pernah kalian ketahui Kalaupun kalian akhirnya mengetahui maka sudah terlambat Kota ini mungkin sudah jadi lautan api Kalian sendiri mungkin sudah menemui ajal atau cacat seumur hidup hebat Ceritamu hebat Tapi gelatukah singkil alit Betul menyauti tembesi Aku kepingin tahu siapa yang mau membuat kota ini menjadi lautan pi Dan mampu membunuh kami enam iblis kota hantu Jika kalian tidak tertarik dengan urusan ini Lebih baik aku pergi Kata siat gambir jadi jengkel Tapi diam-diam dia sudah mencium bahwa bagaimanapun enam manusia iblis itu Ingin mengetahui apa sebenarnya berita yang hendak disampalkan siat gambir Baik Kami tertarik Nah katakanlah ujar singkil alit Bayarannya dulu sahut siat gambir Keparat sialan maki singkil alit dengan mece mendeli Tapi siat gambir hanya ganda tertawa Berikan uang yang diminta bangsat ini teriak singkil alit kemudian Rangga keruk pinggang pakaiannya Lalu lemparan sebuah kentong kain kehadapan kaki siat gambir Orang ini membungkuk untuk mengambil kantong itu Namun sebelum ujung-ujung jarinya menyentuh kantong Dari samping rah tongga melompat kirimkan satu tendangan ke kepala siat gambir Terjadilah hal yang mengejutkan ke enam manusia iblis kota hantu itu Siat gambir sejak semula sudah mengetahui manusia-manusia bagaimana adanya enam orang yang dihadapinya itu Selain bengis ganas mereka juga rata-rata licik Karenanya sewaktu membungkuk mengambil kantong kain yang waktu jatuh mengeluarkan suara bergemerincing Ekor matanya melirik ke kiri dan kanan Begitu dilihat nyarah tongga membuat gerakan Secepat kilat siat gambir melompat ke kiri Menyelamatkan kepala sambil ujung jari kaki kirinya menjepit kantong uang Kantong itu melesat ke atas Dan ketika dia berdiri di sudut ruangan Kantong sudah ada dalam genggamannya Sambil menyeringai siat gambir berkata Aku datang dengan maksud baik Anta kita tak ada silang sengketa Tapi jika kalian bertindak licik dan ganas Kalian akan rasakan sendiri akibatnya baik singkil alit maupun lima manusia iblis lainnya kaget bukan kepalang Tendangan yang tadi dilepaskan rah tongga bukan tendangan sembarangan Merupakan tendangan maut yang sulit untuk dikelit Jika orang bernama siat gambir itu sanggup selamatkan dirinya telah dia memiliki kepandayan tinggi Menimbang di situ singkil alit buru-buru berkata Siat gambir, jangankah salah sangka Kawanku yang satu ini memang suka usilan Dia hanya tak sabar untuk membuktikan bahwa kau bukan orang sembarangan Yang berarti apapun berita yang bakal kau sampaikan Pasti akan kami percaya hem begitu Baik Tapi untuk tendangan tadi kalian haus mengeluarkan bayaran tambahan 10 matu uang emas lagi kata siat gambir Kurang ajar Jadi kau hendak mempermainkan kami sentak temesi Bukan aku Tapi kalian yang mau mempermainkan aku sahut siat gambir pula Nah, kalian berikan apa yang ku minta Atau aku akan tinggalkan tempat ini Singkil berkata Wiracula dengan tampang menunjukkan keberingasan Anjing jalanan seperti dia Kenapa tidak kita gorok saja batang lehernya tenang wira Bisik singkil alit Monyet satu ini disamping punya sedikit ilmu juga licik Biar aku yang melayaninya Lalu pada siat gambir pimpinan kota hantu itu berkata Sobatku, jika maksudmu datang adalah baik Mengapa buru-buru pergi Jangan khawatir Tambahan uang yang aku minta akan ku berikan Bukan cuma 10 tapi 5 bola matu uang emas singkil alit memberi isyarat pada salah seorang anak buahnya Orang ini masuk ke dalam Ketika keluar dia membawa sebuah kantong kain Kantong isi uang ini diserahkan singkil alit pada siat gambir Nah, kau sudah menerima apa yang kau minta? Sekarang katakan berita penting apa yang hendakkah sampaikan pada kami Setelah menghitung terlebih dulu uang dari kantong kain dan memasukkannya kebalik pakaiannya Siat gambir melangkah mundur ke dekat pintu Dia sengaja mencari tempat yang baik agar jika terjadi apa-apa dapat tinggalkan tempat itu dengan cepat Namun singkil alit yang bergelar harimau hitam juga tidak bodoh Selagi siat gambir sibuk menghitung uang emas dalam kantong Dia memberi isyarat lima anak buahnya Kelima orang ini segera menyusul kedudukan sementara di luar rumah besar Cepat sekali dua puluh pengawal bersenjata mengurung jalan keluar Singkil alit, kau dan kawan-kawanmu ingat peristiwa tiga bulan lalu? Ketika kalian mengadakan jamuan makan minum Mengundang puluhan tokoh silat di kawasan barat ini berkata siat gambir Oh, itu? Apa hubungannya dengan berita yang hendakkah sampaikan Kalian mungkin menyangka bahwa pembunuhan keji yang kalian lakukan terhadap semua undangan itu tidak bocor keluar Banyak tokoh silat di luar kini sudah mengetahuinya Lalu mereka kini menyusun rencana untuk menyerbu kota hantu Menyamaratakan dengan tanah dan membunuh kalian Berenam mendengar keterangan siat gambir itu Singkil alit memandang pada kawan-kawannya Keenamnya lalu tertawa gelak-gelak Masih saja ada manusia-manusia bodoh ingin melakukan ketololan kata Singkil alit Kota ini bernama kota hantu Siapa yang berani masuk akan berhadapan dengan hantu-hantu Akan mampus aku hanya memberitahukan Orang-orang ini bukan kelompok sembarangan Kata silat gambir pula Hmm, katakan kalau kau tahu siapa mereka Pinta manik berkata sambil tolak pinggang Yang menjadi pengatur rencana adalah seorang tokoh demamagitasla Dia saudara sepupu Kimatrayasa, ketua perguruan silat elang putih yang ikut jadi korban pembunuhan tiga bulan lalu Pucuk pimpinan perguruan itu sekarang dipegang oleh murid terpandai bernama Indrajit Tiga puluh anak buah perguruan siap menyerbu ke sini Jangankan tiga puluh, tiga ratus pun mereka boleh datang kemari jika memang mau mati konyol yang bicara adalah ratongga Nama Gita Sula ataupun Indrajit dengan perguruan silat elang putihnya mungkin bukan apa-apa bagi kalian Namun dengan mereka juga bergabung beberapa tokoh silat tingkat tinggi Yang pertama Ingar Gandra, tokoh silat dari ujung kulon yang bergelar Sultan Maut Singkil Alit dan kawan-kawannya saling pandang, menekan rasa kaget Meskipun mereka bernam tidak takut namun mereka tahu betul Ingar Gandra memang bukan tokoh silat sembarangan Siapa lagi lainnya tanya Singkil Alit Datuk Hijau jawab silat gambir Jadi tua bangka keropos itu juga ikut berkomplot melawan kami ujar Singkil Alit sambil puntir kumis tebalnya Ada lagi yang lain ada Tapi mereka tidak ku kenal Di antaranya seorang bertopeng, lalu silat gambir menyembung Nah keteranganku tentang orang-orang itu sudah lengkap Aku sudah menerima imbalan dari kalian, saatnya aku pergi Namun, namun apalagi ratongga tampak tak sabaran Jika kalian mau memberikan lagi 25 uang emas Aku akan berikan keterangan di mana dan dari mana kelompok orang-orang itu akan mengatur serangan Manusia temahat haram jadah maki tembesi sambil melangkah menghampiri silat gambir Siap untuk menghajarnya Namun Singkil Alit cepat memegang bahu kawannya ini Pada silat gambir manusia bergelar hari mau hitam ini berkata Uang bagi kami bukan apa-apa Katakan di mana mereka mengatur serangan Uangnya dulu kata silat gambir seraya ulurkan tangan dan menyeringai Ambil uang seru Singkil Alit Sesaat kemudian sebuah kantong berisi 25 keping uang emas sudah berpindah ke tangan silat gambir Dengan demikian dia sudah mendapatkan 50 keping uang emas Satu jumlah yang luar biasa Seorang adip pati sekalipun di masa itu belum tentu memiliki uang sebanyak itu Dengar mereka mengatur serangan dari sebuah pondok di lembah cilendak Setengah hari perjalanan dari sini ke arah barat laut Singkil Alit manggut-manggut Sirat gambir keteranganmu memang cukup pantas di harga 50 uang emas itu Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih Jika saja kau suka, kau boleh tinggal di sini bersama kami Kita menyambut komplotan orang-orang tolol itu Kau akan mendapat sebuah rumah dalam kota ini Semua keperluanmu terjamin Termasuk perempuan cantik siat gambir tersenyum mendengar kata-kata pemimpin kota hantu itu Dan menjawab, terima kasih Tidak disangka manusia-manusia iblis kota hantu berhati polos seperti itu Hanya sayang aku tidak begitu suka tinggal di sini dan berkumpul dengan kalian Urusan sudah selesai, aku tak butuh berada lebih lama di sini Siap gambir putar tubuhnya namun dia jadi terkejut ketika mendapatkan pintu keluar Telah dihadang rapat oleh puluhan pengawal bersenjata Lelaki ini sudah mengetahui bahwa para pengawal itu rata-rata memiliki kepandayan silat cukup tinggi Walaupun cuma ilmu silat kasar Mereka dilatih langsung oleh enam iblis kota hantu Si Rat Gambir berpaling pada Singkil Alit dan berkata Singkirkan cacing-cacing busuk ini Atau mereka akan kubikin amblas ke dalam tanah Singkil Alit tertawa gelap-gelap Kau singkirkanlah sendiri katanya lalu dia memberi isyarat pada lima kawannya Keenam orang itu kemudian membentuk setengah lingkaran dan melangkah mendekati si Rat Gambir Melihat keadaan ini si Rat Gambir segera menghantam ke kiri Dua pengawal roboh Dari pengawal yang ketiga dia merampas sebilah golok lalu menghantam dengan sebat Dua pengawal lagi roboh Namun yang datang malah tambah banyak Dari belakang Singkil Alit dan kawan-kawannya mulai menyerang Si Rat Gambir ternyata memang bukan orang sembarangan Setelah membunuh delapan pengawal Melukai empat lainnya bahkan berhasil menemdang Rah Tongga Dia berusaha melarikan diri dengan melompat ke atas atap bangunan Maksudnya hendak membobol atap itu lalu kabur di kegelapan malam Namun sebuah senjata rahasia yang dilemparkan Wiracula dan tapat mengenai punggung kirinya membuat lelaki ini kehilangan keseimbangan Sebelum dia sempat bergayut pada kayu kaso atap Dua dari enam iblis kota hantu sudah melompat pula ke atas mengejarnya Satu jotosan menghantam pelipis kiri Si Rat Gambir Satu sodokan sikut mematahkan dua tulang iganya Tubuh Si Rat Gambir melayang jatuh ke bawah Hebatnya selagi jatuh ini dia masih sempat kirimkan satu tendangan ke dada salah seorang penyerangnya Bu, tendangan itu tepat mengenai dada pinta manik Darah menyembur dari mulutnya Manusia iblis satu ini terhampar jatuh duduk di lantai, cepat ditolong oleh kawan-kawannya Sementara itu lebih dari selusi macam senjata para pengawal dihunjamkan ke tubuh Si Rat Gambir yang jatuh dan terkapar tak berdaya Manusia setan alas maki singkil alit Bawa mayatnya keluar, lemparkan keluar pagar kota setelah mayat Si Rat Gambir diseret keluar para pimpinan kota hantu itu kecuali pinta manik segera mengadakan perundingan Siapapun komplotan yang hendak menyerbu itu aku tidak takut, kata singkil alit Namun yang bergelar Sultan Maut meskipun kita tak akan kalah menghadapinya, perlu diperhitungkan Dia dekat dengan istana Banten, kalau kita bisa menyusun rencana kenapa mesti khawatir Aku ada usul, kata tembesi pula Hari masih terang-terang tanah ketika lima sosok tubuh berpakaian serbah hitam berkelebat laksana hantu malam bergerak mengelilingi pondok kayu Tiba-tiba di dalam pondok terdengar seruan Semua bangun Ada orang datang, serentak pintu depan terpentang, jandela samping terbuka Tiga orang tegak di halaman samping, menghadapi lima lainnya yang berpakaian serbah hitam yang bukan lain adalah singkil alit, rah tongga, tembesi, wirah cula dan rangga Tiga orang yang barusan menghambur dari dalam pondok adalah pemuda indirajit anak murid Kim Latrayasa dari perguruan Syaiat Elang Putih Lalu kakek bermuka hijau yang dikenal dengan sabutan datuk hijau Sedang yang ketiga adalah Gita Sula, saudara seputu mendiang Kim Latrayasa Ham, kulihat cuma tiga ekor monyet Mustinya lebih banyak dari ini Mana monyet-monyet lainnya singkil alit alias harimau hitam buka suara Kakek bermuka hijau perdengarkan suara tartawa Sambil kucak-kucak matu dia berkata Jauh-jauh menyusun rencana, tahu-tahu yang dicari datang sendiri unjukkan tampang Manusia-manusia iblis kota hantu Mana kambratmu yang satu lagi? Mengapa cuma muncul berlima mendengar sebutan iblis kota hantu itu kagetlah indirajit Sebelumnya dia memang tak pernah melihat atau mengenal manusia-manusia ini Begitu mengetahui kalau lima orang berpakaian serbah hitam bertampang ganas itu ada ya manusia manuwayadurjana yang telah membunuh burunya serta merta indirajit melompat dan membentak Kalian telah membunuh ketuaku Sebelum matahari terbit kalian berlima harus mampus di tanganku anak muda ujar rah tongga Ucapanmu keren amat Apa ingin buru-buru menyusul ketuamu panaslah hati indirajit Mendidih hamarahnya Dia menghantam ke arah rah tongga Cacing ingusan Berani bermulut besar berani menerima bagian kata rah tongga dan sambut pukulan indirajit dengan tangkisan lengan kiri Semula manusia iblis ini tidak memandang sebelah mata pada anak murid perguruan silat elang putih itu Tapi begitu lengan mereka saling beradu Tampak jelas rah tongga mengerenyit menahan sakit Sebaliknya indirajit tersurut satu langkah Meski tangannya tidak sakit namun pemuda ini menyadari kalau lawan memiliki tenaga lebih besar Karenanya dengan mengerahkan tenaga dalam dia kembali menyerang Singkil Alit dan Wiratsuya tak tinggal diam Keduanya menyerbu kakek bermuka hijau Sementara tambesi dan rangga menerjang Gita Sula Datuk hijau adalah tokoh tua yang sudah lama tidak muncul dalam dunia persilatan Sebetulnya kakek ini tidak berminat lagi mencampuri segala macam urusan dunia persilatan Dia lebih banyak menyepi diri Namun kemunculan enam manusia iblis di bawah pimpinan Singkil Alit alias Harimau Hitam Dan berdirinya kota hantu mau tidak mau membangkitkan semangat muda Seng Datuk yang ingin melihat tegaknya kebinaran dan hancurnya kejahatan Namun niat Seng Datuk untuk berbuat kebajikan sekali ini rupanya tak berakal kesampaian Karena ternyata dua lawan yang dihadapinya memiliki kepandayan tinggi Korban pertama yang jatuh dalam pertempuran itu adalah Gita Sula Pengeroyokan atas dirinya berlangsung sembilan jurus ketika rangga dan tembesi keluarkan senjata Yakni berupa des hitam yang ujungnya diganduli bola besi penuh duri tajam Setiap pimpinan kota hantu memiliki senjata seperti itu Dan selalu mereka keluarkan bila mana lawan yang dihadapi dianggap cukup kuat Tak mungkin dikalahkan dengan ilmu silat tangan kosong Gita Sula yang mempertahankan diri dengan sebilah pedang keluarkan seluruh kepandayannya Pedang saatnya menyabet kian kemari membentuk bayang-bayang masuk Puncak kehebatan Gita Sula hanya sampai pada kesanggupan merobek perut pakaian rangga Dilain saat bola besi berduri di ujung rantai tembesi melabrak bahu kanannya hingga lelaki ini terbanting sempoyongan ke kiri Daging dan tulang bahunya wancur Darah membasai sisi kanan tubuhnya Dalam keadaan seperti itu rangga datang menyerbu Rantai hitam di tangan kanannya berdesing berputar-putar Bola berari tiba-tiba melesat ke muka Gita Sula Gita Sula yang tidak mampu membuat gerakan mengelak terpaksa angkat tangan kiri untuk menangkis Dia memilih memukul rantai besi daripada memukul bola berduri Krak! Terdengar suara patahnya tulang lengan Gita Sula ketika tangannya beradu dengan rantai besi Dan nyatanya dia tidak pula berhasil menyelamatkan mukanya karena akibat pukulan pada rantai besi Bola besi justru melentur melejit menghantar mukanya lebih cepat dan lebih keras Gita Sula terlontar beberapa langkah Terkapar di tanah dengan muka hancur mengerikan Melihat kematian Gita Sula, Indrajit berteriak marah Seperti orang kemasukan setanda menyerang Rah Tonga dengan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat elang putih Tubuhnya berkelebat kian kemari Sepasang tangannya laksana dua sayap burung elong Mengembang mengirimkan serangan yang tiada henti Sedang kakinya kiri kanan pada waktu-waktu tertentu lancarkan tendangan yang tidak terduga Rah Tonga jadi kaget ketika dapatkan dirinya terkurung rapat dan tak mampu membalas Dia mundur terus sampai akhirnya satu pukulan mengenai rusuk kanannya Dadanya terasa sesak, tak dapat dipastikan apakah ada tulangnya yang patah Yang jelas amarahnya menggelegat Terlebih ketika didengarnya ejekan pembesi Tonga, ternyata kau tak sanggup menghadap pemuda yang kau anggap cacing ingusan itu Sarahkan dia pada kami tutup mulutmu tembesi Sebentar lagi ku tekuk batang lehernya sahutrah Tonga dengan muka marah Habis berkata begitu manusia iblis ini loloskan rantai hitam yang ujungnya bola-bola berduri lalu mengamuk menggempur Indrajit Mendapat serangan ganas begini rupa, yang tak mungkin dihadapi dengan tangan kosong Murid mendiang kimat rayasa itu segera keluarkan pula senjatanya Sebilah pedang yang memiliki ketajaman pada kedua sisinya Di bagian lain walaupun sudah mengurung rapat namun Singkilalit dan Wiracula masih belum sanggup merubuhkan si kakek muka hijau yang gerakannya ternyata ringan sekali dan pukulan-pukulannya terarah ke bagian-bagian tubuh berbahaya kedua lawannya Namun kematian Gita Sula mempengaruhi diri kakek ini hingga gerakan-gerakannya menjadi sedikit lamban Walaupun begitu tetap sulit bagi dua lawannya untuk menerobos, susupkan pukulan atau tendangan Setelah menunggu lagi tiga jurus dan tetap tak mampu berbuat lebih banyak, Singkilalit berikan isyarat pada Wiracula Dari mulut Singkilalit keluar suara mengaum seperti oman harimau Tubuhnya miring ke depan, kedua kakinya menjejak tanah Sesaat kemudian tubuhnya melesat ke depan, kedua tangan menggapai mencengkeram, persis seperti harimau yang hendak melahap mangsanya Wiracula keluarkan suara tak kalah seramnya Dia menggereng macam harimau terluka Kalau Singkilalit menerjang dari depan maka dia melesat dari samping kiri Datuk Hijau maklum kalau dua lawan telah keluarkan jurus-jurus silat mereka yang terhebat Karena dia pun tak mau berbuat lalai Kedua tangannya bergerak ke pinggang Sesaat kemudian tangannya kiri kanan telah memegang sehelai sapu tangan putih Sapu tangan itu disapukannya ke mukanya yang hijau Aneh, begitu disapukan sapu tangan yang tadi berwarna putih itu kini berubah jadi hijau Dan begitu lawan mendekat, Datuk Hijau kebutkan dua helai sapu tangan itu menyongsong serangan Angin keras menderu disertai membersitnya sinar hijau yang jelas kelihatan karena saat itu hari telah mulai pagi dan terang Kehebatan ilmu si kakek mau tak mau membuat kaget dua manusia iblis itu Keparat tua ini ternyata masih punya kuku Kalau tak lekas dihabisi bisa berabit pikir Singkilalit Maka sebelum dua tangannya yang menggapai mencengkeram ke depan bergerak lebih jauh Tiba-tiba pemimpin kota hantu ini berputar berjumpalitan ke kanan Di saat itu pula terdengar suara berdesing dan sambaran benda hitam Ternyata Singkilalit telah loloskan rantai hitam yang ujungnya diganduli bola berduri Berat? Sapu tangan di tangan kiri datuk hijau robek Singkilalit melompat mundur dengan wajah berubah meski dia berhasil menghancurkan senjata lawan Namun tonjolan runcing pada bola besi hitamnya tampak kerontok Benar-benar tak masuk akal baginya Kain yang begitu lunak sanggup menghancurkan duri besi Dapat dibayangkan kalau yang kena dihantam adalah daging atau tulang manusia Kehebatan sapu tangan hijau Sing datuk rupanya dirasakan juga oleh wiracula Angin yang keluar dari sapu tangan di tangan kanan datuk hijau seolah-olah badai besar yang datang menggulungnya hingga gerakannya tertahan Ketika dicobanya mendobrak ke depan dengan melipat gandakan tenaga dalam dan lawannya kebutkan sapu tangan hijau Wiracula terpental Hampir saja dia kena terserempet serangan susulan datuk hijau Kalau sing datuk tidak cepat-cepat tarik serangannya karena dari lain jurusan kembali menderu bola besi yang dihantamkan Singkilalit Kegesitan dan kecepatan gerakan membuat Indrajit berkali-kali hampir mencelakai lawannya Sebaliknya Rah Tonga, iblis yang berbadan paling gendut itu makin lama makin lamban gerakannya Tenaganya terkuras karena serangan rantai dan bola besinya selalu mengenai tempat kosong Karena tidak berhasil menghantam tubuh atau kapala lawan dengan senjatanya maka Rah Tonga kini arahkan serangannya untuk memukul tangan atau pedang Indrajit Si pemuda yang mengetahui maksud lawan pergunakan kecerdikan untuk menghindari bentrokan senjata Akibatnya serangan-serangan Rah Tonga semakin kacau balau Memang patut diketahui sebagai murid tertua dari perguruan silat elang putih Dalam ilmu padang Indrajit telah mewarisi seluruh kapandayan gurunya Apalagi dia berkelahi dengan semangat tinggi demi untuk membalas kematian sang guru Setelah bertempur lebih dari 25 jurus, mulai terdengar suara bret, bret Robeknya pakaian hitam yang dikenakan Rah Tonga, dicabik ujung padang si pemuda Menusia iblis ini keluarkan keringat dingin dan putar rantai besinya yang lebih sebat Melihat dua kawannya yaitu Tembesi dan Rangga hanya tegak cengar-cengir Sementara dia dan yang lain-lainnya masih terus bertempur menghadapi lawan tangguh Singkilalit jadi berang dan berteriak Tembesi! Bantu Rah Tonga! Dan kau Rangga, bantu aku menghadapi tua bangka muka hijau ini Mendengar perintah itu Tembesi segera melompat ke samping Rah Tonga Langsung menyerang Indrajit dengan rantai hitam bola besi Rangga juga sudah menerjang Datuk Hijau dengan senjata yang sama dari arah belakang Dengan ketambahan satu lawan masing-masing, Indrajit dan Datuk Hijau kini berada dalam keadaan terancam Bagaimanapun mereka kerahkan kepandaian namun dikeroyok begitu rupanya jurus demi jurus keduanya semakin terbesat Datuk Hijau yang dikeroyok tiga mengalami nasib buruk lebih dahulu Rantai hitam Wiracula berhasil melibat lengan kanan kakek muka hijau itu Meskipun dengan cepat dia mampu meloloskan libatan rantai namun dua pengaroyoknya yang lain pergunakan kesempatan untuk menyerang Singkilalit datang dari sebelah kanan, sehingga dari sebelah belakang Keduanya dengan hantaman bola-bola besi Datuk Hijau jatuhkan diri ke tanahnya terus bergulingan dan memukul ke arah lawan terdekat yaitu Wiracula Namun gerakannya hanya kesiasaan belaka Karena begitu tubuhnya miring ke depan, cepat sekali bola besi di tangan Singkilalit membalik mengebuk punggungnya Datuk Hijau mengeluh tinggi Tubuhnya terhambus ke tanah Di saat itu pula bola berduri di tangan Rangga membabat ke bawah, menghantam tengkuk si kakek Nyawanya putus detik itu juga Tua bangka dan rutuk Singkilalit Dia berpaling pada tembesi dan rah tongga yang masih menempuri Indrajit Dan berteriak Hanya seorang pemuda yang kalian anggap cacing busuk Kalian tak sanggup menghajannya Tolol saat itu sebenarnya Indrajit berada dalam keadaan ginting Melayani rah tongga dia masih sanggup bahkan dalam beberapa jurus di muka pemuda ini segera akan dapat menghabisi lawannya Namun setelah rah tongga dibantu oleh tembesi, keadaan jadi berbalik Kini Indrajit yang terdesak hebat Di satu jurus di mana dua bola besi melesat ganas mencari sasaran di tubuh dan kepala si pemuda Indrajit putar pedangnya sambil melompat Sambaran bola besi yang mengarah ke dada dapat dihilangkan Namun dia terpaksa pergunakan pedang untuk menangkis sambaran bola besi yang menghantam ke kepalanya Tereng Pedang di tangan Indrajit patah dua Sementara bola besi terus menyambar ke kepalanya Dalam keadaan tak mungkin untuk mengelak lagi Pemuda ini lemparkan patahan pedangnya ke arah tembesi Pemuda gila maki tembesi Dia harus membuat gerakan mengelak jika tak ingin terluka oleh patahan pedang Tapi gerakan mengelak tak mungkin dilakukannya jika dia masih terus memegang rantai hitamnya Karena ingin melihat kematian si pemuda maka ia memilih melepas pegangannya pada rantai hitam Toh bola besi hanya tinggal setengah jengkai saja dari kepala lawannya dan Indrajit tak mungkin selamatkan kepalanya Ah matilah aku ujar Indrajit dalam hati Trak Sepotong kayu kecil tiba-tiba entah dari mana datangnya menyusup menahan hantaman bola berduri Ujung kayu itu patah tapi kepala Indrajit selamat Selagi pemuda ini tidak mengetahui jelas apa yang telah terjadi tiba-tiba dia merasakan tubuhnya dipanggul orang dan dilarikan laksana terbang Di belakangnya terdengar bentakan-bentakan marah Bangsa terendah Siapa yang berani ikut campur urusan kami iblis-iblis kota hantu temesi Kejar orang itu perintah singkil alit Namun Indrajit tidak melihat ada yang mengejar Orang yang melarikannya memiliki ilmu lari luar biasa Tak mungkin dikejar Pemuda ini berusaha untuk melihat wajah orang yang memanggulnya itu Tapi tidak bisa karena rambut panjang putih orang itu yang tertiup angin menutupi wajahnya 20 pemuda menunggang kuda menuruni lembah dengan cepat mengiringi dua orang di sebelah depan Orang ini adalah seorang lelaki berjubah putih dan mengenakan topi berbentuk sorban tinggi juga berwarna putih Yang kedua seorang pemuda bertubuh ramping yang secara aneh menutupi wajahnya dengan sehelai kain biru hingga sepasang alis dan matanya saja yang kelihatan Rombongan itu bergerak cepat menuju pondok kayu di lembah cilendak Dari jauh pondok tampak sepi Pintu dan jendela tertutup Mudah-mudahan kita tidak terlambat kata orang tua bersorban putih Dia adalah Sultan Maud Pemuda di sebelahnya yang bercadar kain biru hanya dikenal dengan nama pandu 20 anak muda penunggang kuda merupakan murid-murid perguruan silat elang putih Sesuai dengan perjanjian, pagi itu mereka berkumpul dan bergabung di lembah cilendak Menjelang malam, setelah lebih dulu beristirahat dan mematangkan siasat baru mereka bergerak menuju kota hantu Di tengah jalan diharapkan beberapa orang pandai lainnya akan ikut bergabung Sahabat-sahabat, kami datang seru Sultan Maud Mulutnya hanya bergerak sedikit tetapi suaranya keras menggetarkan seantara lembah Dari dalam pondok tak ada jawaban Aneh, kata pandu Apakah sesiang ini mereka masih ketiduran Kalau musuh datang membokong bisa habis mereka semua indrajit Datuk hijau Gita Sula kembali Sultan Maud memanggil Kalian ada di dalam tiba-tiba jendela di samping kanan pondok terpentang Sesosok tubuh melesat keluar dan tar kapar di tanah, dihadapan rombongan yang baru datang Serta merta semua orang itu menjadi terkejut Sepasang mati Sultan Maud sampai menerli Dia melompat dari kudanya, diikuti pandu serta belasan pemuda lainnya Astaga, ini Gita Sula seru Sultan Maud Meskipun wajah orang itu hancur namun dia masih bisa mengenali sahabatnya ini Dia korban pembunuhan desis pandu dan memandang berkeliling Lalu memberi perintah pada puluhan pemuda Kurung pondok maka 20 murid perguruan elang putih segera mengurung pondok kayu di tengah lembah itu Masing-masing siap dengan senjata Sultan Maud tak dapat memastikan dengan botol apagita Sula dihantam hingga mukanya hancur begitu rupa Perlahan-lahan orang tua ini berdiri dan memandang tajam itu arah pondok Siapa di dalam pondok? Lekas keluar orang tua ini membentak Baru saja bentakan sirap mendadak pintu pondok terbuka Lebar dan sesosok tubuh dilemparkan keluar Sultan Maud dan Pandu melengak kaget dan sama-sama berseru kaget tegang Tubuh yang menggeletak di hadapan mereka adalah tubuh datuk hijau Kakek ini juga mati serba mengenaskan Tubuhnya hancur di beberapa bagian Pandu, siapapun yang membunuh para sahabat kita ini Pembunuhnya pasti ada di dalam pondok itu Bersiap untuk menghancurkan bangunan itu kata Sultan Maud Pandu memberi isyarat pada 20 anak murid perguruan Namun dia ingat sesuatu lalu berbisik pada Sultan Maud Saya belum melihat Indrajit Apakah dia juga telah jadi korban dan akan dilemparkan ke hadapan kita Kali berikutnya tiba-tiba dari dalam pondok terdengar tertawa bergelak Lima sosok tubuh berpakaian serba hitam Bertampang ganas dan masing-masing mencekal rantai hitam yang ujungnya diganduli bola besi barduri Berkelebat, tegak menyebar Mereka bukan lain adalah lima dari enam iblis kota hantu Singkil Alit angkat tangan kirinya serta merta kawan-kawannya hentikan tertawa Sultan Maud Selamat datang di pondok maut ini kata Singkil Alit Iblis terkutuk Jadi kalian yang punya pekerjaan ini ujar Sultan Maud geram Singkil Alit menyeringai Kami sengaja datang kemari agar kau dan kawan-kawanmu tidak usah capaikan diri jauh-jauh ke kota hantu Kami khawatir kalau-kalau tidak dapat menyuguhkan sambutan yang layak di kota hantu Karenanya kami menunggu di sini Ketika kami datang ternyata sahabat-sahabat kalian yang sudah lebih dulu berada di sini Begitu ingin cepat-cepat mampus Maka kami membukakan pintu maut baginya Habis berkata begitu Singkil Alit Dan keempat anak buahnya kembali tertawa gelap-gelap Setahuku kalian berjumlah enam manusia Manusia-manusia iblis puntung neraka Mana koncomu yang satu lagi membentak pandu Anak muda, sikapmu boleh juga Kau akan jadi korbanku pertama sahut Singkil Alit Di mana kawanku yang satu berada kau tak usah tahu Lalu di mana Indrajit itu pun kau tak perlu tahu Kalau begitu makan tanganku pandu jadi marah Tubuhnya berkelebat ke depan Tangannya menghantar Ganda tertawa Singkil Alit angkat tangan kiri retia Maksudnya sekali bergerak aja dia hendak menangkap tangan pemuda bertubuh ramping itu Apalagi gerak geriknya yang kelihatan lembut Maka si harimau hitam menganggap penteng serangan lawan Tetapi alangkah kagetnya Singkil Alit ketika tiba-tiba serangan tangan itu ditarik pulang Dengan memiringkan tubuhnya pandu kini ganti menghantam dengan satu tendangan Buk! Singkil Alit terpakik Tulang lengannya seperti patah dan persendian tangan kirinya laksana tanggal Eh dan teriaknya marah Dia memeriksa dengan cepat dan hatinya jadi lega ketika mengetahui bahwa hanya bagian luar lengannya saja yang cedera Pemuda keparat Buka cadarmu Aku tidak suka membunuh orang tanpa melihat tampangnya lebih dulu pandu tartawa sinis Kalau kau sudah mampus dan berkumpul dengan hantu-hantu liang kubur Baru nanti kau bisa melihat tampangku kata pemuda ini Kau betul-betul minta mampus Singkil Alit marah sekali lalu putar rantai hitamnya Empat kawannya tidak tinggal diam Dua melompat menghadang gerakan Sultan Maut sedang dua lagi menyerbu menghadapi 20 murid perguruan elang putih yang telah pula mulai bergerak menyerbu Pertempuran sangat hebat berlangsung di lembah cilendak itu Tembesi dan Rah Tongga mengeroyok Sultan Maut, Singkil Alit menghadapi pandu sedang wira cula dan rangga membendung gempuran 20 pemuda bersenjata Meskipun lawan yang dihadapi dua iblis terakhir ini jauh lebih banyak namun pemuda-pemuda tersebut belum memiliki tingkat kepandayan yang bisa diandalkan Akibatnya terjadilah hal yang mengerikan Di mana-mana terdengar jerit kematian Kedua puluh pemuda murid perguruan elang putih menemui ajal atau luka parah dihantam dan digebuk rantai hitam atau gandulan besi Sosok tubuh mereka berkaparan di mana-mana Erangan mereka yang luka-luka dan yang meregang nyawa mendirikan bulu Roma Sultan Maut merasakan darahnya mendidih Namun dia tak mau berlaku nekat Dua lawan yang dihadapinya memiliki kepandayan tinggi Jika dia terpengaruh hawa amarah, akan mudah bagi lawan untuk mencelakainya Di samping itu dia mencemaskan pula keadaan pandu yang bertempur mati-matian dengan singkil alit Pemuda itu, walau memiliki kegesitan serta kecepatan aktan dan tingkat tenaga dalam yang tidak rendah Namun sulit baginya untuk mengalahkan manusia bergelar harimau hitam itu Apalagi pandu sampai saat itu hanya mengandalkan tangan kosong Sedang lawan menggempur tiada henti dengan rantai hitam bola besi berduri Di satu kesempatan Sultan Maut ambil sedilah keris dari balik jubahnya dan melemparkan senjata ini ke arah pandu Dengan sigap si pemuda menangkap keris itu Langsung mengeluarkannya dari sarungnya Sarung di tangan kiri, keris di tangan kanan, pandu menghadapi lawannya dengan penuh percaya diri Apalagi dia tahu betul keris berluk sembilan milik Sultan Maut merupakan senjata sakti Ketika dua kali dia sempat benterokan senjata dengan lawan, bunga api memercik Tangannya yang memegi yang keris bergetar hebat tetapi dilihatnya singkil alit juga seperti kesemutan Dengan mengandalkan kegesitannya, pandu menyelusup di antara taburan serangan rantai hitam lawan Namun untuk menumbangkan singkil alit tentu saja bukan satu hal yang mudah bagi pemuda ini Dan dadanya bergetar ketika dilihatnya wira cula dan rangga yang baru saja membantai 20 murid perguruan silat elang putih Kini tampak siap bergabung dengan pimpin mereka Kesulitan yang bakal dihadapi pandu diketahui pula oleh Sultan Maut Maka orang tua ini membuat gebrakan-gebrakan aneh Setiap menyerang dari mulutnya selalu terdengar suara tertawa nyaring yang hampir menyerupai suara kuda meringki Suara tawa ini bukan saja menyakitkan telinga kedua pengaruh Yotsnya tapi juga mempengaruhi gerakan-gerakan mereka Singkil alit yang punya lebih banyak pengalaman daripada empat kawannya segera maklum kalau Sultan Maut tengah mengeluarkan ilmu andalannya Maka cepat ia berteriak memberi ingat pada tembesi dan rah tongga agar keduanya menutup jalan suara Namun terlambat Saat itu Sultan Maut berhasil menyusupkan tendangannya ke bawah perutah torga Lelaki ini menjerit setinggi langit Tubuhnya terpental dan jatuh tarkapar di tanah tak berkutik, pingsan Seumur hidup kalau dia hidup kelapnya akan menjadi cacat, tidak lagi memiliki kemampuan kelelakiannya Singkil alit menggereng marah Dia putar-putar rantai hitamnya Bola besi berduri di ujung rantai meneru sebat Sesaat ketika dia siap menyerbu ke arah Sultan Maut, tiba-tiba didengarnya seruan wiracula Singkil Lihat Pemuda ini ternyata seorang gadis jelita, semua orang terkejut Terutama Singkil alit sedang Sultan Maut diam-diam mengeluh dalam hati Apakah yang telah terjadi? Ketika berlangsung perkelahian seru antara Pandu dan dua pengeroyoknya Di saat Singkil hendak menerjang ke arah Sultan Maut, wiracula berhasil menjamret cadar biru yang menutupi wajah Pandu Begitu kain penutup mukasi pemuda tersingkap, kelihatanlah satu wajah yang tidak terduga Ternyata pemuda itu adalah seorang gadis berparas cantik Singkil alit sendiri sampai terbelalat Tak pernah dia melihat darah secantik itu Sedang tembesi yang memang paling buas dengan perempuan tampak menyeringai Tenggorokannya turun naik Tangkap dia hidup-hidup Dia milikku teriak tembesi Selintas akal licik muncul di benak Singkil alit Berempat mereka pasti bakal dapat mengalahkan Sultan Maut Namun jika mereka bisa melumpuhkan orang tua berkepandaian tinggi itu mengapa tidak dilakukan? Maka pimpinan manusia-manusia iblis ini segera berteriak beri perintah Kelian bertiga tangkap gadis itu hidup-hidup tembesi melompat lebih dulu Wirah Cula dan Rangga menyusul Sultan Maut yang maklum bahaya yang bakal dihadapi Piranti alias Pandu cepat melompat ke luna bergabung dengan si gadis Namun gerakannya dihadang oleh Singkil alit Iblis laknat Mampuslah kertak Sultan Maut Dari mulutnya keluar suara tertawa meringkik Singkil alit cepat tutup pendengarannya dan sebatkan rantainya ke arah kepala lawan Sultan Maut merunduk seraya balas menghantam dengan pukulan tangan kosong yang didahului siuran angin tanda orang tua ini memukul dengan pengerahan tenaga dalam Untuk lakan serangan lawan Singkil alit bergerak cepat satu langkah ke kiri Dari kedudukannya yang baru dia ayunkan rantai hitam di tangan kanannya Rantai ini seperti sebilah pedang yang menyinarkan warna hitam membabat tangan Sultan Maut Sedang bagian ujungnya yang berbentuk bola berduri menghujam ke arah bahu orang tua itu Terpaksa Sultan Maut tarik pulang serangannya dan ganti dengan tendangan ke arah bawah perut lawan Tendangan seperti inilah yang tadi menghantam dan membuat pingsan rah tongga Namun sekali ini bukan saja tendangan maut tersebut dapat dilakan lawan Malah orang tua itu dibikin kaget oleh seruan salah seorang manusia iblis kota hantu yang mengeroyok Piranti Singkil Kami telah meringkus gadis ini Sultan Maut melompat mundur Berpaling ke kiri dilihatnya Piranti tegak tak bergerak Jelas gadis ini telah ditotok hingga tak bisa bergerak ataupun bersuara Tembesi seru Singkil Alip Aku masih belum percaya dia seorang perempuan Coba buktikan padaku manusia iblis Jika kalian berani menjamah tubuhnya ku hancurkan kepala kalian mengancam Sultan Maut Tapi Singkil Alip, Wiracula dan Rangga sudah mengurungnya membuat orang tua ini tak bisa bergerak Sementara itu dengan menyeringai penuh nafsu tembesi gerakan tangan kanannya ke dada Piranti Berat, dada pakaian gadis itu robek besar Dadanya yang putih tersingkap Sepasang payudaranya jelas terlihat membusung kencang Ha, ha, hatawa Singkil Alip Sekarang aku percaya Lalu dia berpaling pada Sultan Maut dan berkata Orang tua, memandangmu kamu dan menimbang hubunganmu dengan Istana Banten Aku masih suka membuat perjanjian denganmu Perjanjian apa tanya Sultan Maut dengan Mati Melotot Gadis itu tidak akan kami apa-apakan Tapi kau ikut dengan kami ke kota hantu Tinggal di sana dan bekerja untuk kami Kau lebih baik bunuh aku detik ini juga daripada menjadi budak tawanan sahut Sultan Maut tegas Begitu tanda tanya Singkil Alip lambaikan tangannya pada tembesi Bawa gadis itu ke dalam pondok Kau boleh memperkosanya sampai puas kegirangan Tanpa tunggu lebih lama tembesi segera panggul tubuh Piranti Tunggu seru Sultan Maut Eh, kau merubah pikiranmu tanya Singkil Alip Kenapa mau jadi orang tolol Kau tak berakal menang menghadapi kami Kau bakal mati percuma dan gadis itu tetap saja tidak tertolong Sultan Maut merasakan darahnya seperti mendidih dan dadanya seolah-olah mau meledak oleh hamarah Namun memang dia tak bisa berbuat banyak Kalaupun dia melanjutkan pertempuran dengan dekat Satu atau dua lawannya mungkin sanggup dibunuhnya Namun dia sendiri tak akan lolos dari kematian Dan Piranti akan menjadi korban kebuasan manusia-manusia iblis itu Baiklah kata Sultan Maut dengan suara tersendat Aku ikut bersama kalian Tapi pegang janji kalian Jangan ganggu cucuku itu Ah, jadi dia cucumu Apalagi cucumu Masakan kami akan mengganggunya ujar Singkil Alip Tembesi, tutup pakaian gadis itu kembali Biarkan dia tertotok Kita harus segera tinggalkan tempat ini Ah, rejekiku belum kesampaian Sayang, sayang, kata Tembesi agak kesal Tapi dia tahu Sesampainya di Kota Hantu Perjanjian yang dibuat dengan Sultan Maut saat itu Pasti akan berubah Untuk mempercepat perjalanan Singkil Alip Dan rombongan mengambil jalan pintas Lalu menyusuri Kali Cik Kajang Di satu tempat di mana air kali mendangkal mereka menyeberang Sebelum senja diharapkan mereka sudah sampai di Kota Hantu Di sebelah barat langit tampak menguning tanda matahari Segera akan tenggelam Selagi rombongan menyusuri hutan kecil di sebelah barat Kaki Gunung Halimun mendadak terdengar suara bembunyian Ada yang meniup seruling kata Wiracula sambil mencari-cari kian kemari Dari mana datangnya tiupan seruling itu Singkil Alip mengangkat tangan kiri, memberi tanda Seluruh rombongan berhenti Itu bukan tiupan seruling biasa kata pimpinan Kota Hantu ini Jelas menusuk telinga, menggetarkan gendang-gendang Lagunya aneh, naik turun, tinggi rendah tak menentu Tak pernah ku dengar nyanyian seperti itu Kita lanjutkan perjalanan tapi bersiaplah Bukan tidak mungkin ada orang pandai yang bermaksud menghadang kita Perhatikan kedua tawanan, yang dimaksudkan dua tawanan bukan lain adalah Piranti dan Ingar Chandra alias Sultan Maud Si gadis berada dalam keadaan tertotok menggeletak di pangkuan tembesi Sultan Maud menunggang kuda dengan tangan terikat dan diapit oleh Wiracula serta Rangga Rah Tongga yang dalam keadaan sakit menunggangi kuda setengah tiduran Keadaan manusia iblis satu inilah yang membuat rombongan tak bisa bergerak lebih cepat Suara tiupan suling semakin santar tanda makin dekat Lihat di atas sana tiba-tiba Rangga berseru sambil menunjuk ke sebuah pohon nangkah hutan yang tinggi dengan cabang-cabangnya yang besar-besar Semua mati segera dipalingkan ke arah yang ditunjuk Di sebuah cabang pohon tampak duduk seorang pemuda berambut gondrong Kepalanya diikat dengan kain putih Pakaian putihnya tampak kumal Dia duduk di cabang pohon yang tinggi itu sambil uncang-uncang kaki Di tangannya ada sebuah benda aneh Berbentuk kapak bermata dua, memiliki gagang berbentuk tubuh hular naga dan ada lobang-lobangnya Ujung gagang yang merupakan kepala seskor naga menempel ke bibir si pemuda Gagang senjata itulah yang ditiupnya seperti sebuah suling Sepasang mati kapak tampak berkilauan terkena sinar matahari yang hendak tenggelam Orang gila dari mana itu ujar Wiracula Dia bukan orang gila Tak ada orang gila yang pandai memanjat pohon setinggi itu tukas singkil alit Tilupan sulingnya tak mungkin bisa menyakitkan telinga kalau dia tidak memiliki tenaga dalam tinggi Dan suling yang dipegangnya jelas bukan sembelarang suling Lalu apa yang akan kita lakukan ujar tembesi sambil usap-usap tubuh piranti Dia ingin cepat-cepat sampai di kota hantu dan langsung membawa gadis itu ke rumahnya Walau sudah ada perjanjian antara singkil alit dan sultan maut Kita tetap lewat di bawah pohon Jangan perdulikan orang di atas sana Dan jangan coba mengusik Kalau dia yang lebih dulu mencari lantaran baru kita habisi jawab singkil alit Lalu dia memberi tanda agar rombongan segera bergerak Tapi gerakan rombongan tertahan ketika di atas pohon pemuda peniup suling mendadak membuat gerakan aneh Tubuh pemuda itu tiba-tiba jatuh ke bawah Berputar memuntir pada cabang pohon yang tadi didudukinya lalu Tubuhnya jatuh dan berpindah ke cabang di bawahnya Di cabang ini si pemuda kembali duduk uncang-uncang kaki tiup sulingnya Sesaat kemudian malah dia menyanyi membawakan senandung aneh Sang surya siap tenggelam serombongan setan berjalan pulang Pesta perkawinan telah lama dimulai Lihat kawan duduk bersanding jadi mempelai lima iblis bermuka Bengis lima durjana ditunggu liang neraka lekas pergi lekas pulang Terlambat datang seng pengantin keburu busuk habis bernyanyi pemuda itu kembali tiup sulingnya Para singkil alit dan kawan-kawannya tampak berubah Jelas lima iblis lima durjana dalam nyanyian itu yang dimaksudkan adalah dia dan kawan-kawannya Tapi apa arti kalimat pesta perkawinan telah dimulai Lihat kawan duduk bersanding jadi mempelai Terlambat datang seng pengantin keburu busuk Hanya orang gila berkepandaian sejengkal tak perlu dihiraukan singkil kata wiracula kembali Dia tetap menganggap pemuda di atas pohon nangka itu orang gila Hatiku tidak enak, desis singkil alit Sementara itu Sultan Maut sejak tadi memandang tak berkesip pada pemuda di atas pohon Yang lalu pusat perhatiannya adalah kapak bergagang tubuh dan kepala ular naga itu Dia coba mengingai ingat Tapi menyesali diri sendiri karena di usia setua itu ingatannya tidak terang lagi Walau bagaimanapun dia tetap yakin paling tidak pernah mendengar tentang senjata yang dijadikan suling oleh pemuda Tak dikenalnya itu Kita lanjutkan perjalanan kata singkil alit akhirnya Rombongan kembali bergerak Tapi lagi-lagi tertahan ketika dari atas pohon terdengar si pemuda berkata Memang kalian harus lekas-lekas berangkat Aku titip bungkusan ini Sekedar hadiah pada westa perkawinan Dari balik bunggungnya pemuda di atas pohon keluarkan sebuah benda sebesar kepala yang dibungkus dengan sehelai kertas warna-warni Ujung kertas itu dikunci dan diikat dengan seutas benang Ujung benang yang lain dipegang oleh si pemuda Perlahan-lahan bungkusan itu diturunkannya ke bawah Bau anjir busuk menghampar Bungkusan bulat terus turun agaknya sengaja diarahkan ke pangkuan singkil alit Sementara bau busuk tambah menjadi-jadi Saking marahnya karena dipermainkan begitu rupa singkil alit tak dapat menahan diri lagi Dia hantamkan tandangannya ke arah bungkusan Tapi si pemuda di atas pohon cepat menariknya tinggi-tinggi sehingga pukulan singkil alit hanya mengenai angin Tiba-tiba pemuda itu lepaskan ujung benang Bungkusan bulat langsung jatuh ke pangkuan singkil alit Ketika singkil alit hendak melemparkan bungkusan busuk itu si pemuda berkata Kalau kau tak mau ketitipan bungkusan hadiah pesta perkawinan itu Mengapa tak ingin melihat isinya gila Siapa sudi melihat isi bungkusan busuk itu bentak singkil alit Lalu lemparkan bungkusan ke tanah Bersamaan dengan itu dia memberi isyarat pada rangga Dari atas punggung kudanya rangga melompat Di tangannya telah tergenggam rantai hitam berujung bola besi berduri Senjata ini berdesing menghantam ke arah pemuda yang duduk di cabang pohon Berat Cabang pohon hancur berantakan Tapi pemuda yang diserang telah lenyap Hanya terdengar seruannya Sampai jumpa di pesta perkawinan Jangan lupa bawakan bungkusan itu ke parat matki singkil alit Dia tarik tali ke kang kuda Siap untuk tinggalkan tempat itu sementara hari mulai gelap Namun hati kecilnya ingin juga melihat apa sebenarnya isi bungkusan itu Maka disuruhnya rangga mengambil bungkusan yang terjatuh di tanah Buka perintah singkil alit Ketika dibuka kagetlah lima ibis kota hantu itu Puranda seru mereka hampir berbarengan Begitu bungkusan terbuka yang kelihatan adalah kepala manusia Kepala manusia ini adalah kepala puranda Orang yang dipercayakan menjadi kepala pengawal kota hantu Karena terkenal kekejamannya dan pandai menjilat pada enam pimpinan iblis kota hantu Ada sebentuk tulisan dikeningnya Apa itu tanda tanya-tanya singkil ketika melihat sederetan tulisan Bukan tulisan singkil, menyahuti rangga Tapi angka-angka, angka-angka apa? 212 jawab rangga 212 Mendengar tiga angka itu barulah Sultan Maut ingat Pemuda di atas pohon tadi adalah Wirosa Bleng Senjata yang dijadikannya suling adalah Kapak Naguageni Murid sentuh gendeng Dia ada di sini, desi Sultan Maut Ada kelegaan di hatinya Tapi mengapa pemuda itu melenyapkan diri begitu saja? Tidak berusaha menyelamatkan piranti atau dirinya Tidak pula berusaha menyerang lima iblis kota hantu itu Rangga yang melihat wajah pimpinan mereka menjadi pucat segera bertanya Singkil, kau tahu arti tiga angka ini Singkil Ali tak menjawab Tenggorokannya tiba-tiba saja terasa kering Dia hanya melamaikan tangan memberi tanda Agar rombongan segera melanjutkan perjalanan Aku hanya sering mendengar nama dan julukan pemuda itu Apakah dia benar-benar ada? Apakah tadi itu memang pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wirosadleng? Kenapa seperti pemuda gila tak karuan Begitu singkil alit membatin sepanjang jalan? Hatinya semakin terasa tidak enak Di jalan yang menurun menuju pintu gerbang utara kota hantu Ketika kegelapan malam telah lama turun Singkil alit dan rombongan hentikan kuda masing-masing Meskipun mereka berada di pedetaran yang cukup tinggi Namun pandangan mereka terhalang oleh palger batangan pohon jati Yang mengelilingi dan membentengi kota Sesekali kelihatan kilapannya lalampu Aneh, kata sinakil alit seraya memandang pada keempat kawannya Aku mendengar suara alunan gamelan dari pusat kota Tanda seru tiba-tiba singkil alit ingat pada ucapan pemuda aneh di atas pohon Pemuda itu berulang kali menyebut pesta perkawinan Apakah saat itu benar-benar ada pesta di dalam kota? Seperti melupakan yang lain-lainnya Singkil alit memacu kudanya menuju pintu gerbang utara Anak buahnya segera mengikuti sambil menggiring Sultan Maut dan membawa piranti Sesampainya di pintu gerbang semakin heranlah singkil alit dan kawan-kawannya Biasanya di situ selalu ada dua orang pengawal di sebelah luar Dan pintu gerbang seharusnya berada dalam keadaan terkunci dari dalam Tapi saat itu sama sekali tak ada pengawal dan daun pintu gerbang yang besar dan berat itu tampak merenggang Singkil alit pergunakan kaki kirinya untuk mendorong pintu lalu masuk diikuti yang lain-lainnya Begitu sampai di dalam pun mereka tidak melihat ada penjaga Seharusnya terdapat empat pengawal di sebelah belakang pintu gerbang Memandang ke tengah kota mereka melihat lampu-lampu terang benderang di salah satu rumah besar Juga tampak kerumunan orang banyak di sana Dan suara pesinden yang tidak merdu itu diringi kerawitan yang juga terdengar agak kacau datang dari rumah besar itu Itu rumah pintamanik Apalah yang terjadi di sana tanda seru kata Singkil alit Tampaknya seperti ekspesta menyauti tembesi Pesta Pesta apa? Gila maki Singkil alit Dengan pelipis dan rahang menggembung, dia memacu kodanya ke pusat kota Di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang pemuda yang diketahuinya adalah salah seorang pengawal khusus yang biasa bertugas di rumah besar Sekali tangannya bergerak Singkil alit sudah mencekal leher pakaian pemuda ini Lekas katakan Ada apa di rumah pintamanik pemuda pengawal yang biasanya takut melihat Singkil alit Apalagi sampai dicekal begitu rupa Anehnya kini hanya mengerenit kesakitan dan menjawab Ada pesta perkawinan Pintamanik jadi pengantin kekarat Jangan kau berani bergurau kurang ajar pada kuhar di Singkil alit Tangan kirinya bergerak hendak menampar Tapi tiba-tiba sebuah pisau meluncur ke arah perutnya Ditusukan oleh pemuda itu Singkil awas teriak Wiracula memberi peringatan Tanda diperingat kampun pimpinan kota hantu telah melihat apa yang dilakukan si pemuda Maka gerakan tangannya yang tadi menampar kini berubah menjadi hantaman tepi telapak tangan yang keras Praak Kepala si pemuda pecah Tak ampun lagi nyawanya melayang detik itu juga Keparat mati Singkil alit seraya meludah dan hempaskan tubuh tak berfernyawa itu ke tanah Ada yang tak beras di sini Singkil ujarangga Tiba-tiba terdengar tawa Sultan maut Jika salah seorang anak buahmu nekat hendak membunuhmu Memang ada yang tidak beras di sini Singkil katanya Kuharap saja tidak terjadi pemerontakan di kota hantu ini Kalau mereka berani berontak akan kucincang satu demi satu kata Singkil alit Kembali Sultan maut keluarkan suara tertawa seperti tadi Tutup mulutmu Kalau tidak kau pertama sekali yang akan kucincang bentak Singkil alit Lalu bersama kawan-kawannya dia memacu kuda menuju rumah besar milik pintamanik Orang banyak yang berkerungun di tempat itu Yang merupakan penduduk kota hantu Anak buah atau kaki tangan enam iblis itu Menyeruak memberi jalan Mereka datang seseorang berseru Gerak-gerik dan sikap penduduk kota hantu jelas-jelas aneh di mati Singkil alit dan kawan-kawannya Mana pengawal teriak pimpinan kota hantu itu Tak ada satu orang pun yang muncul Orang banyak yang ada di situ memandang mereka dengan dingin Kurang ajar Laknat semua teriak Singkil alit marah Sambil bergerak maju kakinya menendang kian kemari Tangannya memukul tiada henti Hal yang sama dilakukan oleh empat iblis lainnya Akibatnya belasan orang terkapan roboh Mati dan pingsan Di berada depan rumah besar kediaman tinta manik Singkil alit dan kawan-kawannya berhenti dan seperti dipantek di atas kuda masing-masing Sultan maut sendiri ternganga dan hampir tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang terjadi Di sebelah kiri beranda, duduk menjelepok serombongan pemain karawitan yang aneh Memang ada agong dan kelenengan serta kentonang Tetapi mereka juga memakai tetabuhan seperti alu dan lesung Piring-piring kaleng, potongan-potongan kayu api Memang ada suling dan trompet bambu Tapi lebih banyak yang meniuk batang-batang padi Keseluruhan musik itu mengeluarkan suara centang perenang Lalu Seng Pesinden yang suaranya tinggi rendah tidak menentu ternyata adalah seorang perempun yang mukanya juga dicoreng-mereng Rambutnya diikat dengan kertas aneka warna Pesta gila haram jadah maki Singkil alit Kurasa wabah penyakit gila sudah melanda kota kita Singkil kata Wiratula Singkil alit tak menjawab Sepasang matanya demikian juga semua mata anak buahnya Serta Sultan Maut tertuju ke bagian tengah beranda luas Di situ terdapat dua buah kursi besar penuh hiasan Diapit oleh dua janur besar Dinding sebelah belakang kursi ditutup dengan tirai dan kain warna-warni Ditaburi gaba-gaba yang kelihatannya dipasang asal jadi Di kursi besar sebelah kanan duduk pintamanik Mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan topi yang kekecilan Mukanya dirias seperti muka orang gila berbeda tebal Bergincul yang berlepotan kian kemari Pipinya juga diberi merah-merah entah dengan apa Sepasang alis dan matanya diberi warna hitam mencorong Pintamanik duduk tersandar antara sadar dan tidak Sesekali dia tersenyum atau tertawa gelak-gelak Kadang-kadang dia bertariak Tuak, tuak Maka seorang anak lelaki kecil yang selalu tegak di sampingnya Segera mendekatkan bumbung bambu berisi tuak keras ke mulut Pintamanik Setelah menyemburkan tegukan pertama baru dia meneguk lahap tuak dalam bumbung itu Minuman itu lebih banyak yang tumpah membasai dada dan pakaiannya Setelah puas minum, dia duduk bersandar kembali dan tersenyum-senyum seorang diri Jelas pimpinan kota iblis ini berada dalam keadaan tidak sadar diri karena mabuk berat Di kursi sebelah kiri inilah satu pemandangan yang aneh tapi juga lucu duduk seekor orang hutan betina Tinggi besar berbulu hitam Kedua kakinya diikat ke kaki kursi Sepasang tangannya diikat ke lengan kursi Binatang ini diberi sepotong pakaian yang hanya menutupi dada serta perutnya Di lehernya tergantung sebuah kalung besar Rambutnya diikat dengan kertas dan kain-kain kecil aneka warna Kepalanya malah diberi beberapa potong sunting Binatang ini tiada hentinya mengeluarkan suara mengwik Menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang besar Tapi tak kuasa melepaskan diri dari ikatannya pada kursi besar Inilah seng pengantin perempuan Dan seorang anak perempuan kecil yang bertindak seperti dayang-dayang tegak di samping kursi pengantin perempuan Sambil tiada hentinya mengipasi pengantin itu Tidak tahan melihat apa yang berlangsung di depannya Singkil alit serta wiracula dan rangga turun dari kuda Masing-masing langsung melompat ke hadapan pinta manik dan orang hutan yang duduk di atas kursi Tembesi tetap di kuda karena lebih senang mendekapi tubuh piranti Sedang rah tongga yang luka parah bagian bawah perutnya tak mampu turun kalau tak ada yang menolong Saat itu untuk kesetian talinya Sultan maut coba melepaskan ikatan tali pada kedua tangannya Tapi aneh, tali kecil itu laksana gulungan baja yang tak bisa diputusnya Siapa yang punya pekerjaan ini tiba-tiba Singkil alit berteriak Suaranya menggelegar Tubuhnya bergetar dan rahangnya tampak menggembung Pelipisnya bergerak-gerak Sepasang matanya berkilat-kilat Hembusan nafasnya seperti gerengan harimau lapar Kedua tangannya terpentang, siap untuk menghwantam Tidak ada yang menjawab Hanya irama karawitan yang acak-acakan itu Mendadak berubah dan pesin dan bermuka hitam Celemongan membuka mulutnya lebar-lebar membawakan sebuah tembang Tamu-tamu besar sudah datang pelayan lekas Keluarkan hidangan pesta ini Pesta luar biasa Hidangan juga harus lezat cita dan rasa pasta ini Bukan pesta biasa Pesta perkawinan iblis berkepala manusia Para tamu bukan tamu biasa Tapi sekelompok iblis gila Kota hantu kotanya iblis ada pesta Sedang berlangsung sampai di situ Singkil Alit tidak dapat menguasai amarahnya lagi Jelas-jelas nyanyian itu ditujukan pada dirinya dan orang-orangnya Berak Singkil Alit hantamkan kaki kanannya ke lantai bangunan yang terbuat Dan kayu jati keras setebal setengah jengkal Lantai kayu itu jebol berantakan Tidak sampai di situ saja Pimpinan kota hantu ini lantas melompat kirimkan tendangan pada si persinden Perempuan yang malang ini pasti akan remuk tubuhnya atau hancur kepalanya di labrak tendangan itu Kalau saja tidak terjadi satu hal yang mengejutkan Singkil Alit dan membuatnya menarik pulang tendangannya kembali Sebuah gong kecil yang terbuat dari besi kuning melayang ke arah kaki kanannya Dalam marahnya Singkil Alit sekaligus hendak menendang hancur benda itu Namun dia jadi kaget karena ternyata gong tersebut melesat demikian rupa Seperti punya meta, kini membesat ke arah pinggulnya Mau tak mau Singkil Alit tarik kaki dan melompat selamatkan diri Gong kecil itu terus melayang keluar beranda Sesaat kemudian terdengar suara kuda meringkik dan jatuhnya sesosok tubuh ke tanah Apa yang terjadi? Gong yang tidak mengenai Singkil Alit tadi menduru menghantam kuda tunggangan Rah Tongga Binatang ini meringkik kesakitan ketika gong memukul keras bagian lehernya Lalu lari setelah membantingkan tubuh Rah Tongga ke tanah Dalam keadaan luka parah akibat pendangan Sultan Maut Rah Tongga hanya mampu merangkak menaiki tangga beranda rumah besar Tak ada seorang pun yang menolongnya termasuk Tembesi atau Wiracula maupun Rangga Dari balik dirai merah yang tergantung di belakang kursi besar tiba-tiba keluar beberapa sosok tubuh Yang pertama adalah seorang anak lelaki berusia hampir 11 tahun Singkil Bisik Rangga Bocah itu adalah anak yang ayahnya kau bunuh di desa nelayan Ya, aku ingat sahut Singkil Alit Anak lelaki tadi ternyata adalah Handaka Putera nelayan tua Arga Kumbara yang dibunuh oleh Singkil Alit beberapa bulan silam Di belakang Handaka melangkah terbungkuk-bungkuk seorang kakek berambut putih panjang awut-awutan Berpakaian compang-camping Di tangan kanannya ada sebuah batok kelapa sedang di tangan kiri memegang tongkat kayu Orang tua ini bukan lain adalah pengemi sakti batok tongkat yang dulu telah menyelamatkan Handaka Di teluk Cikandang sewaktu Singkil Alit dan komplotannya mengganas di desa ayahnya Merampok, menculik dan membunuh Di sebelah belakang si kakek menyuruh seorang pemuda berpakaian putih bertampang cakap Dia adalah Indrajit, murid pewaris perguruan silat elang putih Bagaimana pemuda ini kini berada di tempat itu? Seperti dituturkan sebelumnya ketika Datuk Hijau, Gita Sela, Sultan Maut, Piranti dan Indra Indrajit menyusun rencana untuk menyerbu kota hantu dan berkumpul di sebuah pondok di lembah Cilandak Karena rahasia penggumpuran dibocorkan oleh siat gambir Maka orang-orang itu diserbu lebih dulu oleh Singkil Alit dan kawan-kawannya Dalam perkelahian melawan tembesi, Indrajit kalah dan hampir menemui kematian dihantam bola besi berduri Kalau saja tidak muncul seorang penolong aneh Penolong yang tak dikenal ini kemudian melarikan pemuda itu tanpa dapat dikejar oleh Singkil Alit dan kawan-kawannya Cuan penolong si pemuda ternyata bukan lain adalah si kakek pengemis yang sebelumnya juga telah menyelamatkan Handaka Orang terakhir yang melangkah keluar dari balik dirai masya itu adalah juga seorang pemuda yang berpakaian serba putih Berambut gondrong Kepalanya diikat dengan sehelai kain putih Lagaknya cengar-cengir enak-enak saja malah sambil bersiul-siul kecil cengengesan Wiracula, Rangga, terlebih lagi Singkil Alit tampak melengak ketika melihat tampang pemuda ini Wiracula cepat memisiki Singkil, pemuda paling belakang itu Bukankah dia yang sebelumnya menghadang kita di luar kota Yang melemparkan bungkusan berisi kepala puranda si kepala pengawal pendekar kapak maut Naga Geni 212 Dersah Singkil Alit dengan bibir bergetar Kedua tangannya terkepal Sebenarnya bagaimana kah sampai orang-orang itu muncul di sana dan bagaimana terjadinya pesta aneh Pesta perkawinan pinta manik dengan orang hutan betina itu Oh no lo Berdirinya kota hantu dan munculnya enam manusia iblis di bawah pimpinan Singkil Alit yang menebar keganasan berupa maut Perampokan, penculikan dan perbudakan itu telah sampai ke telinga para tokoh silat di daerah timur Mereka siap menyusun rencana penumpasan Tapi tentunya dengan menghubungi para tokoh silat di barat Sebelum orang-orang di timur melangkah lebih jauh mereka mendengar bahwa sudah ada kelompok di barat yang akan mengadakan penyerbuan ke kota hantu Yakni kelompok tokoh silat golongan putih di bawah pimpinan Datuk Hijau dan Sultan Maut Karena hal itu sudah ditangani Maka orang-orang di timur memutuskan untuk tidak bertindak lebih jauh dan melihat bagaimana perkembangan setelah para tokoh di Jawa Barat turun tangan Untuk menyerap dan mengamati suasana orang-orang di timur sepakat menugaskan pendekar 212 Wiro Sableng untuk pergi ke Jawa Barat Seperti apa yang terjadi ternyata tokoh-tokoh di Jawa Barat mengalami kegagalan jauh sebelum penyerbuan ke kota hantu dilakukan Malah Datuk Hijau menemui kematian Sultan Maut dan Piranti tertawan Gita Sula juga menemui ajal Menghadapi keadaan yang demikian gawat Wiro tidak kembali ke timur guna memberikan laporan Tetapi mengambil keputusan untuk menyambangi seorang tokoh silat golongan putih Orang ini bukan lain adalah pengemis batok tongkat Di sana dia menemui pulau handaka yang belum lama diselamatkan oleh si kakek dan juga indrajit Orang-orang itu mengadakan perundingan Turut mauku, kata pengemis batok tongkat Aku ingin menunggu sampai beberapa tahun lagi sampai muridku handaka ini memiliki kepandayan yang yang baik diandalkan untuk ikut menghancurkan iblis-iblis kota hantu Tapi memang kejahatan tak boleh dibiarkan lama menunggu Kita harus menghancurkan manusis-manusia iblis itu secepatnya Apakah kita bertiga sanggup melakukannya? Tanya indrajit Lalu buru-buru menyusulik ucapannya tadi dengan kalimat Maaf, saya tidak bermaksud memandang rendah kepandaianmu kek dan juga sahabat mudawiro sableng Nama besar kalian cukup menjadi jaminan Yang aku tak mau kalau terjadi apa-apa dengan kalian Ingat kematian Datuk Hijau, Paman Gita Sula dan Ketuaku sendiri mendengar ucapan itu pengemis botak tongkat tersenyum dan mendehem beberapa kali Terima kasih kau yang mudah memperhatikan keselamatan kita semua, katanya Jika apa yang ku dengar benar, menurut Paman Kuiro Sableng sendiri akan mampu menghajar orang-orang itu Hanya memang kali ini kita bukan saja menghadapi iblis-iblis ganas, tapi juga sekaligus licik Di amping itu aku yang tua ini tak ingin melihat semua orang di kota hantu itu menemui kematian Sebagian besar dari mereka jelas budak-budak yang tak berperdaya Dengan kata lain kita harus menyusun siasat, betul, kata Indrajit Mengintai kelengahan mereka bagaimana pendapat muiro tanya si kakek Murid sento gendeng garuk-garuk kepalanya Aku hanya menurut apa mau kalian berdua Hanya saja, kalau kalian setuju aku ada rencana Ku dengar iblis-iblis kota hantu itu masih berada di lembah Cilendap Dalam waktu singkat akan segera kembali ke kota hantu Nah sebelum mereka kembali kita harus sudah siap menyambut Lalu wiro sableng menerangkan rencananya Setelah mendengar rencana wiro itu, Indrajit dan si kakek apalagi handa kata dapat menahan tawa Mereka tertawa terpingkal-pingkal Wiro, ku dengar gurumu si sento gendeng itu edan otaknya Ternyata kau lebih edan Rencanamu benar-benar sableng Tapi masuk akal dan pantas untuk dilakukan Kita berangkat sekarang juga si kakek lalu ambil batok kelapa dan tongkat kayunya Sebelum meninggalkan tempat kejamannya, pengemis tua itu lebih dulu menangkap seekor orang utan betina Baru mereka menuju kota hantu dengan menunggang kuda Menerobos masuk ke kota hantu bagi orang-orang seperti wiro atau pengemis batok tongkat bukan hal yang sukar Namun sesuai dengan rencana mereka harus memberitahu maksud kedatangan mereka pada seluruh penghuni kota hantu yang ada Dan karena waktu hanya sedikit maka hal itu harus dilakukan cepat Maka kepala pengawal kota hantu yang bernama Puranda segera dipanggil datang ke pintu gerbang utama Puranda seorang lelaki muda berbadan tegap, punya tenaga luar laksana badak dan tenaga dalam yang cukup dapat diandalkan Dia mendapat latihan langsung dari singkil alit selama beberapa bulan sebelum diangkat jadi kepala pengawal kepercayaan Karena mendapat kepercayaan demikian rupa serta jasa yang cukup besar Puranda menjadi pongah Beberapa kali tindakan keganasannya melebih pimpinannya sendiri Begitu berhadapan dengan para pendatang itu kepala pengawal ini segera saja menunjukkan sikap sombong ganasnya Kalian minta mati berani datang ke kota hantu Membuat aku membuang waktu untuk menemui kalian bentak Puranda Sesaat dia melirik pada orang hutan yang ada di atas kuda tunggangan Indrajit Sobat, sahut Wiro Kejahatan yang dilakukan pimpinan kalian sudah selangit tembus Kami tahu kau dan yang lain-lain ikut melakukan itu hanya karena terpaksa di bawah ancaman Saat ini sudah waktunya kezaliman pemimpin kalian diakhiri Kami akan meringkus mereka, membunuh bila mereka melawan Kami tidak minta bantuan banyak pada kalian yang ada di sini Hanya lakukan saja apa yang kami minta kau pasti gelas tak Puranda Dia berpaling pada dua pengawal pintu gerbang Seriaya bertindak masuk kembali dia berkata, bunuh pemuda gila itu Semuanya maka dua pengawal bersenjata golok besar segera melompat ke hadapan Wiro Puranda yang tidak memandang sebelah mata pada Wiro dan kawan-kawannya menjadi terkejut Dan membalik sewaktu didengarnya dua jeritan keras dan pengawal yang tadi disuruhnya membunuh Wiro Terpelanting, terkapar di tanah dengan dagarmuk Darah mengalir dari mulut masing-masing-masing Bagaimana tanda tanya-tanya Wiro? Kalian ikut kami menumpas manusia-manusia iblis itu atau mint ditumpas bangsa terendah Kau mengandalkan kepandayan apa berani bicara seperti itu teriak Puranda marah Dari atas punggung kudanya tubuhnya laksana terbang Tumitnya meluncur ke kening Wiro Sableng Serangannya mengeleparkan angin keras Manusia tolong Diberi madu minta racun, pengemis batok tongkat merutuk Dia memberi isyarat pada Wiro Murid sento gendeng ini segera rundukan kepala dan ulurkan tangan Begitu cepatnya gerakan Wiro hingga kepala pengawal kota hantu itu tidak percaya Kalau pergelangan kaki kanannya sudah berada dalam cekalan kedua tangan lawan Puranda coba sentakan kakinya untuk melepas cekalan Bersamaan dengan itu kepalan tangan kanannya dihantamkan ke depan untuk mengebok kuda tunggangan Wiro Namun semua yang dilakukan kepala pengawal itu gagal karena dengan sangat cepat Wiro memuntir pergelangan kakinya Bilain saat Puranda merasakan tubuhnya diayunkan ke bawah Dia berusaha jungkir balik menghindari kejatuhan Malah akibatnya jadi parah Bukan saja tubuhnya terbanting keras ke tanah, tangan kirinya pun remuk di bagian siku Kepala pengawal ini cepat berdiri walau di wajahnya jelas kelihatan dia menanggung rasa sakit yang amat sangat Saat itu Wiro sudah melompat turun dari kuda Puranda langsung menyerbunya Entah kapan kepala pengawal ini menggerakkan tangan tahu-tahu dia sudah menggenggam sebilah golok yang ujung berbentuk segitiga Enam pengawal pintu gerbang yang ada di tempat itu segera pula menghunus senjata masing-masing Indrajit, kau uruslah mereka Aku masih letih, kata pengemis betok tongkat Indrajit turun dari kudanya Aku tahu kalian bernam adalah pemuda baik-baik Menjadi pengawal kota iblis karena dipaksa Jika kalian mau bertobat dan bergabung dengan kami pasti akan mendapat pengampunan Keenam pengawal kota hantu sana menyeringai Mereka sama sekali tidak tahu berhadapan siapa Salah seorang di antara mereka maju menuding Kau boleh pidato panjang pendek Yang kami tahu siapa berani datang ke kota hantu Apalagi berani membuat kacau berarti harus menyerahkan jantungnya Indrajit Mereka sama saja dengan pimpinan Lekas gebuk mereka kata pengemis betok tongkat tak sabaran Keenam pengawal itu tiba-tiba memencar Tiga menyerang Indrajit Tiga lagi menyerbu ke arah kakek Eee, benar-benar tak tahu diri Makan tongkatku ini tanpa turun dari kudanya pengemis itu sambut serangan Tiga lawan dengan tongkat kayu Dua pengawal yang kena gebuk langsung melintir kesakitan Yang satu menjerit sambil tekap daun pelinga sebelah kirinya yang robek ditusuk ujung tongkat Satunya lagi menggeliat-geliat di tanah pegangi perut yang bolong Pengawal ketiga terkapar di tanah Keningnya nampak remuk oleh hantaman batok kelapa si kakek Tiga pengawal yang menyerbu Indrajit mengalami hal yang sama Dengan tangan kosong pemuda ini menghantam mereka satu persatu hingga terkapar di tanah Ada yang tulang iganya remuk, ada yang hancur mulutnya dihantam jotosan dan yang ketiga tersandar di dinding pintu gerbang dengan lidah mencelet Jotosan tangan kiri Indrajit meremukan tulang leharnya Sementara itu perkelahian antara Puranda dan Wiro Sableng berjalan berat sebelah Apapun kepandayan yang dimiliki kepala pengawal itu dia bukanlah tandingan murid sento gendeng Setelah menghajar sampai babak belur, Wiro hentikan serangannya dan berkata Nah, kau yang minta racun ka sendiri yang merasakan pahitnya Sekarang apa kau masih tak mau bergabung dengan kami kepala pengawal itu meludah Ludahnya bercampur darah Dengan golok yang masih tergenggam di tangan kanannya dia kembali menyerang Wiro Ah, kau sengaja mencari nasib jelek kawan, kata pendekar 212 Lengan kanannya memukul ke atas Krak Puranda terpakik Tulang tangan kanannya patah Goloknya mental Senjata ini cepat disambut oleh Wiro Begitu hulu golok tercekal, Wiro babatkan ke leher Puranda Darah mencur Sahabat Wiro Aku tak suka dengan caramu itu Kita sama saja buasnya dengan iblis-iblis kota hantu ini Kata Indrajit ketika dia melihat Wiro menjambak rambut Puranda dan menenteng potongan kepala orang itu Wiro melompat ke atas kuda Aku juga tak suka hal ini Indrajit Sahutnya Tapi sesekali kita harus melakukan hal seperti ini untuk membuka mati mereka Kita tak punya waktu banyak Kita tidak mau urusan jadi berteletelet dan menghadapi ratusan orang dalam kota ini Jika mereka melihat aku membawa kepala pimpinan pengawal Mereka akan berpikir dua kali sebelum menyerang kita Tanda seru pengemis batok tongkat tepuk-tepuk bau Indrajit seraya berkata Anak muda ini satu pengalaman baru bagaimu Terkadang hidup di dunia ini tak bisa dihadapi dengan kejujuran dan welas asih melulu Pada saatnya kau akan mengerti apa yang dikatakan sahabatmu itu Kita tak punya waktu lama Mari masuk ke dalam kota-kota hantu gempar ketika orang-orang itu menerobos masuk Terlebih menyaksikan kepala puranda yang ditenteng Wiro Sableng Puluhan pengawal segera mengurung Tapi tak ada yang berani bergerak Wiro angkat tangan kirinya tinggi-tinggi Kerahkan tenaga dalam dan berkata Siapapun kalian semua di sini tak lebih dari budak yang ditindas oleh enam iblis kota hantu Kami datang untuk menghancurkan manusia-manusia iblis itu Bukan untuk memusuhi kalian Kami ingin kalian bergabung dengan kami dan bukan seperti kepala pengawal ini yang minta mati secara tolol Hari ini adalah hari kehancuran kota hantu dan merupakan hari kebebasan kalian Wiro diam sesaat menunggu reaksi Tak ada yang bergerak Tak ada yang buka suara Maka dia meneruskan Aku dan kawan-kawan tahu Lima dari pimpinan kalian tidak ada di kota Jika kita mau sama-sama menghancurkan orang-orang Durjana itu lekas tunjukkan di mana pimpinan mereka yang seorang lagi Tapi ingat, jika kalian menipu kami ini jadinya Wiro acungkan kepala Puranda Ikuti kami tanda seru tiba-tiba ada yang berkata Wiro memandang pada orang itu dan anggukan kepala Mereka menuju ke rumah pinta manik yang saat itu sudah diberitahu oleh beberapa pengawalnya apa yang telah terjadi Karenanya ketika Wiro kawan-kawan datang, dia sudah menyambut dengan rantai hitam bergandu yang bola besi berduri di tangan kanan Lima belas pengawal yang setia padanya tegak mengelilinginya Pinta manik pelintir kumis besarnya, memandang garang pada orang-orang itu lalu pusatkan perhatian pada Wiro Sableng Jadi ini manusia-manusianya yang berani masuk kota hantu Membunuh pengawal-pengawal, memancung kepala pengawal Bagus Pengawal Tangkap kakek butut dan pemuda serta bocah itu Pembunuh Puranda ini aku sendiri yang akan melumatnya pinta manik tutup ucapannya dengan menghantamkan rantai hitamnya Wiro kaget sekali ketika rasakan sambaran angin serta cahaya hitam yang keluar dari senjata itu Jelas pemimpin kota hantu ini memiliki kepandayan dan tenaga dalam yang tinggi Dan jika mereka berjumlah enam orang tak heran kalau mereka bisa menguasai dunia perselatan di Jawa Barat melakukan keganasan Seenak perut mereka lima belas pengawal kelas satu menyerbu ke arah pengemis batok tongkat dan indrajit Perkelahian seru terjadi Tapi hanya enam jurus Memasuki jurus ketujuh, tak satu pun di antara para pengawal pilihan ini yang masih tegak berdiri Semua orang yang memang ingin melepaskan diri dari kebiadaban di kota hantu itu semakin terbuka mati mereka Mereka tahu kini orang-orang yang datang itu adalah tokoh-tokoh silat berkepandayan tinggi Hari itu rupanya memang menjadi hari kebebasan mereka Maka mereka mulai bersorak-sorak Ketika ada yang berteriak agar rumah-rumah besar milik enam iblis kota hantu itu dibakar Pengemis batok tongkat cepat berseru, jangan melakukan tindakan apapun Ikuti petunjuk kami mendengar itu tak ada satu orang pun yang bertindak lebih jauh Perhatian semua orang kini terpusat pada wiros blank yang berkelahi menghadapi pinta manik masih dengan menenteng kepala puranda Pinta manik sendiri diam-diam merasa terkejut ketika melihat lima belas pengawalnya babak belur dihantam dua lawan Rasa was-was semakin mencengkam dirinya ketika mengetahui pula bahwa pemuda yang dihadapinya ternyata memiliki kepandayan luar biasa Serbuan rantai hitam dan bola besi berdurinya yang laksana air hujan tak satu pun dapat menyentuh tubuh pemuda itu Sebaliknya lawan jelas mempermainkannya, menyerang dengan menyorongkan kepala puranda ke mukanya hingga pakaian dan wajahnya jadi kotor bercelembong darah Wiro, tiba-tiba pengemis batok tongkat menegur Kita tak punya banyak waktu Lekas kau selesaikan iblis yang satu ini saat itu perkelahian antara Wiro dan pinta manik telah berlangsung 18 jurus Bola besi berduri mencuit-cuit pulang balik ke arah kepala Wiro Sableng Murid sento gendeng ini memperlambat gerakan silatnya Menyangka lawan mulai kehabisan nafas dan tenaga, pinta manik lipat gandakan daya serangannya Wiro yang tadi beberapa kali sempat menyemungi wajah dan pakaian lawan dengan darah di kepala puranda tidak menyangka kalau cukup sulit untuk menotok pinta manik Sesuara rencana dia tidak boleh membunuh manusia iblis yang satu ini Maka terpaksa dia mempercepat gerakannya kembali Aku harus merampas rantai hitam itu Dengan mengandalkan satu tangan sulit melakukannya, membatin Wiro Dia menimbang apakah akan mencampakan dulu kepala puranda atau tetap menghadapi senjata hebat lawan dengan satu tangan tapi mengeluarkan senjata mustikanya yakni kapak naga geni 212 Wiro memutuskan untuk mengeluarkan senjata itu Sinar putih berkilauan ketika kapak maut naga geni 212 keluar Sesaat membuat pinta manik terkesiap Seumur hidup belum pernah dia melihat senjata anah dan memancarkan sinar angker seperti itu Maka dia putar rantai hitamnya lebih hebat Wiro angkat tangannya yang memegang kapak Sinar putih perak berkiblat Terang Bunga api memercik Rantai hitam di tangan pinta manik putus Bola besi berduri yang menggandul di ujung rantai terpental liar Menghantam tiga orang di samping kiri Ketiganya mati dengan tubuh dan kepala hancur Melihat senjata andalannya musnah pucatlah pinta manik Dia melompat mundur menjauhi Wiro Tapi salah lompat Dari belakang, ujung tongkat pengemis batok tongkat menusuk kuduknya Kontan tubuhnya tak berkutik lagi Si kakek tertawa mengekeh Jai memandang berkeliling Kita akan mengadakan pesta malam ini katanya Pesta perkawinan manusia iblis ini tentu saja semua orang heran mendengar kata-katanya itu Dan jadi tambah heran ketika si kakek menyambung Dia akan kita kawinkan dengan orang hutan itu Kalian lihat saja nanti Seret iblis ini Cekok dia dengan tuak sampai mabuk Kalau sudah mabuk beritahu aku agar ku lepaskan totokannya Beberapa orang segera menyeret pinta manik ke dalam rumah Pengemis batok tongkat mendekati Wiro Kau boleh pergi sekarang Bungkus potongan kepala itu dengan kertas warna-warni Kedatangan lima iblis lainnya perlu kita sambut dengan meriah Bagaimana kalau mereka muncul dari pintu gerbang selatan hingga aku tak menemui mereka di tengah jalan tanya Wiro Aku yakin mereka memasuki kota dari arah utara Itu jalan yang terpendek dari lembah cilendak Aku juga yakin kelimanya tak akan muncul secara utuh Wiro anggukan kepala Dengan membawa kepala puranda dia tinggalkan tempat itu Sepuluh tamu-tamu penting sudah datang Kenapa tidak segera dihidangkan sesajian pendekar 212 Wiro Sableng berseru Lalu dia menjura mempersilahkan Singkil Alit Rangga dan Wiracula duduk di Tikar Permadani Saat itu Singkil Alit sudah tak dapat lagi menahan amarahnya dan siap menerjang Wiro Begitu juga kedua kawannya E.E.H. itu ada tamu yang terkapar di beranda Kenapa tidak ditolong supaya masuk kemari? Belum minum tuak kenapa sudah mabuk Ujar Wiro sambil menunjuk pada rah tongga yang terbujur di beranda rumah Seperti diketahui dia mengalami luka parah bagian bawah tubuhnya akibat pendangan Sultan Maud Hei itu ada satu lagi tamu penting berpakaian serbah hitam Kenapa masih duduk di atas kuda? Dapat rejeki besar seorang gadis hingga tak mau turun melihat pengantin bersanding Tanda seru Wiro menunjuk ke arah tembesi yang masih berada di atas punggung kuda sambil pegangi tubuh piranti Setiap kata-kata yang diucapkan Wiro Sableng diikuti pengemis batok tongkat dengan gelap tawa mengekeh Dari dalam tiga orang gadis diiringi tiga pemuda keluar membawakan piring-piring dan gelas besar Piring-piring itu bukannya berisi makanan melainkan diisi dengan batu, pecahan kaca, tanah dan pasir Sedang gelas bukan diisi dengan tuak melainkan dipenuhi dengan air regat Mari silahkan duduk, silahkan minum dan mencicipi makanan kata Wiro Atau mungkin para tamu terhormat hendak bersalaman dengan kedua mempelai lebih dulu Tanda seru batas kesabaran singkil alit dan kawan-kawannya habis sudah Dari tenggorokan pimpinan manusia-manusia iblis itu keluar suara seperti harimau menggembor Tubuhnya melesat melewati pinta manik dan orang utan yang duduk bersanding Langsung menerkam ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Wira Cula dan Rangga tidak tinggal diam Mereka menyerbu ke arah pengemis botak tongkat dan indrajit Sebelum menyembul serangan lawan si kakek sempat berbisik pada handaka Kau lihat orang berkuda yang memakai topi seperti sorban Maksud si kakek adalah sultan maut Handaka mengangguk Kedua tangannya terikat tali Tali itu tak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh singkil alit sendiri Tapi ada satu care untuk membukanya Ludahi tali itu tiga kali Orang bersorban itu akan mudah melepaskan ikatannya Nah, pergi cepat tapi aku harus membalaskan dendam mayah Membunuh singkil alit kata handaka Jangan khawatir Setengah nyawanya akan ku berikan padamu jawab pengemis botak tongkat Mendengar ini handaka yang baru beberapa bulan mendapatkan pelajaran dasar ilmu silat dari si kakek segera menyelingap mendekati sultan maut Sementara itu tembesi yang masih berada di punggung kudanya bersama piranti sesaat tampak bimbang Apakah ia akan turun membantu pimpinan dan kawan-kawannya Atau lebih baik bersenang-senang dengan gadis yang kini berada dalam keadaan tertotok itu Sampai di hadapan sultan maut, handaka tangkap tangan orang yang terikat tali lalu meludahinya tiga kali Kalau saja sultan maut tadi tidak melihat gerak-gerik handaka yang berada bersama pengemis botak tongkat Pastilah ia akan memarahi anak yang berani meludahi tangannya itu Dia menggerakkan kedua tangannya sedikit Aneh, tali yang tadi begitu kokoh dan sulit dibuka kini terlepas mudah sekali Anak baik, terima kasih atas pertolonganmu Siapa namamu tanya sultan maut sambil mengusap kepala si bocah Aku hardaka Murid pengemis batok tongkat dari kaki halimun, jawab handaka bangga Bagus-bagus Kau memang pantas jadi murid pengemis sakti itu saat itu tembesi memutuskan Bukan saja lebih baik bersenang-senang dengan piranti Tetapi sekaligus selamatkan diri dari kelompok orang-orang yang diakininya ada yah jago-jago rimba persilatan berkepandayan luar biasa Keadaan yang seperti itu membuat dia tidak tenang Lebih baik cari selamat Tapi dia harus kembali ke rumahnya dulu Dia harus membawa beberapa gundik yang disenanginya Juga harta kekayaan Cia Baru dianggiam menyelingap meninggalkan kota Namun baru saja dia hendak bergerak Di hadapannya telah menghadang sultan maut Turunkan gadis itu perintah sultan maut tembesi menyeringai Kalau kedua tanganmu sudah lepas apa kau kira mampu bertahan hidup? Kau harus melepas nyawa di kota hantu Sultan habis berkata begitu tembesi segera keluarkan rantai hitamnya Langsung menyerang sultan maut Seng sultan yang sudah tahu kehebatan senjata lawan cepat melompat dari kuda Menyebar sebatang tombak yang dipegang seorang pengawal di tepi beranda Dengan tombak ini dia menghadapi gempuran dasyat rantai hitam berbandul bola berduri lawan Sultan keluarkan seluruh kepandayanya, bergerak cepat dan selalu berusaha menghindarkan bentrokan senjata Dia tahu pasti tombak besi yang dipegangnya tak akan mampu bertahan kalau sampai tersambar senjata lawan Di samping itu setiap balas menyerang dia harus berhati-hati karena khawatir tusukan atau sambaran tombaknya akan mengenai tubuh piranti yang lintang di punggung kuda Aku harus paksa bangsat ini turun dari kuda kata sultan maut dalam hati Maka tombaknya dipakai untuk menyerang bagian pinggang ke bawah sedang tangannya yang lain Lancarkan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam tinggi ke arah dada dan kepala tembesi Lambat laun merasakan gerakannya terbatas jika terus berada di atas kuda Tembesi akhirnya melompat turun Tapi dia berlaku cerdik sambil turun dia menarik tubuh piranti dan memanggulnya bahu kiri Adanya tubuh si gadis di atas bahu lawan membuat sultan maut tidak leluasa melancarkan serangan-serangan mautnya Sebaliknya tembesi mampu melancarkan serangan dari berbagai arah dan kaya Jika sultan maut menyongsong serangannya dengan balas menyerang maka dia sorongkan tubuh piranti ke depan hingga maut tak mau lawan tarik kembali serangannya Lambat laun sultan maut jadi terdesak Terlebih ketika tombak di tangan kanannya patah tiga dihantam gandulan besi berduri Sultan maut merutuk panjang pendek dalam hati Dia seperti kehabisan akal bagaimana harus menghadapi lawan yang licik serta memiliki kepandayan tinggi dan memegang senjata amat berbahaya itu Kita tinggalkan sultan maut yang berada dalam keadaan serba salah menghadapi tembesi Kita ikuti perkelahian antara pengemis batok tongkat melawan wira cula Senjata rantai hitam dengan gandulan besi berduri di ujungnya jelas kelihatan lebih mengebu-gebu daripada tongkat kayu di tangan kakek pengemis Orang tua ini sendiri tahu akan hal itu Sebelumnya ketika menyelamatkan Indrajit, ujung tongkatnya pecah remuk sewaktu beradu dengan bola besi berduri itu Karenanya dia selalu menghindari bentrokan tongkat kayunya dengan senjata lawan Sekalipun senjata wira cula kelihatan hebat, mengeluarkan suara menderu-deru dan memancarkan bayangan sinar hitam yang angker Namun dia tidak dapat menandingi kegesitan tubuh kurus si kakek Berkali-kali manusia iblis ini terperanjat karena tangan atau bagian tubuhnya yang lain hampir dimakan ujung tongkat atau digebuk badan tongkat Belum lagi batok di tangan kanan si kakek yang mengempelang ganas ke arah batok kepala atau mengebuk deras ke bagian badan Terkadang batok itu seperti diikat dengan tali atau benang yang tak kelihatan, menyerang laksana terbang, diulur dan ditarik Wira cula keluarkan keringat dingin ketika di jurus ke sembilan ujung tongkat di tangan kiri lawan mendadak Berubah seperti puluhan banyaknya, melenting melebar seperti kipas dan mengeluarkan suara berswip, merobek pakaian hitamnya di bagian dada Wira cula melompat mundur dengan muka pucat Si kakek sebaliknya tertawa mengekeh Tongkatnya kembali melenting melebar, menyambar bagian kepala lawan Manusia iblis kata si kakek Jangan khawatir baju iblismu yang robek akan ku ganti dengan baru Kau boleh ambil sendiri nanti di neraka Hi, hi, hi mendidih amarah Wira cula mendengar ucapan itu Dia lipat gandakan tenaga dalamnya dan putar senjatanya lebih sebat Besi hitam dan gandulan bola duri itu berkiblat lebih sebat, lebih ganas, suaranya berdesing tambah angker Seluruh tubuh pengemis batok tongkat terbungkus serangan lawan Baju rombeng kakek kelihatan berkibar-kibar tertiup sambaran senjata lawan, begitu juga rambutnya yang putih panjang Teraaak Tongkat kayu dan gandulan besi beradu keras Tongkatku serusi kakek ketika melihat tongkat kayunya terlepas dari tangan dan patah dua mental di udara Dia melompat seperti hendak berusaha menangkap patahan tongkatnya itu Inilah kesempatan baik bagi Wira cula Rantai hitam dan gandulan besi berdurinya bersiut ke bawah, melabrak ke pinggang lawan Putus pinggang butua bangka keparat seru Wira cula Manusia iblis ini tidak tahu kalau dia sudah termakan tipuan lawan Pengemis batok tongkat tongkat membiarkan tongkat kayunya digebuk patah dan pura-pura kalang kabut hendak menangkap benda itu di udara Selagi senjata lawan menghantam ke arah pinggang tubuh kurus si kakek tampak melenting dan jungkir balik di udara Sesaat kemudian terjadilah pemandangan yang membuat hendak katernganga dan orang banyak yang menyaksikan ikut berdercak kagum Sepasang betis pengemis batok tongkat tau-tau sudah menjepit batang leher Wira cula Manusia iblis ini coba mengebuk dengan senjatanya Namun dia mengalami kesulitan bernafas dan keraak Ketika si kakek memutar kedua betisnya terdengar suara patahnya tulang leher Wira cula Orang ini mengeluarkan suara melenguh tercekik Matanya mendelik lidahnya mencelet Dari mulutnya keluar darah, juga dari hidungnya Senjata rantai hitam lepas dari tangannya, jatuh ke lantai Tubuh si kakek kembali melenting Begitu dia berdiri di atas kedua kakinya kembali Tubuh Wira cula roboh terkapar di lantai Mampus Iblis keparat itu mampus teriak beberapa orang Rasakan Mengapa kita tidak membunuh yang satu itu Yang terkapar di kaki beranda seorang lainnya berseru Yang dimaksudnya adalah rah tongga, salah satu dari manusia iblis itu, yang cedera berat di bagian perutnya dan berada dalam keadaan antara sadar dan pingsan Tiba-tiba saja banyak orang mencabut senjata yang mereka bawa lalu naik ke beranda rumah besar Pengemis batok tongkat hendak mencegah Ah, peduli amat dengusnya kemudian Itu lebih baik baginya maka puluhan macam senjata menduru menghantami tubuh rah tongga Orang-orang kota hantu yang selama ini dijadikan budak di bawah ancaman kematian, kini melepaskan dendam kesumat mereka Dalam waktu singkat tubuh rah tongga tidak berbentuk tubuh manusia lagi, tapi terpotong-potong dan darah mengenang di lantai beranda Pengemis batok tongkat berdiri sambil usap-usap batok kelapa di tangan kanannya Dia memandang berkeliling Di sebelah kirinya dilihatnya Indrajik bertempur melawan Rangga Pemuda ini memegang sebilah golok yang didapatnya dari seorang pengawal Golok besar itu bukanlah tandingan rantai hitam bergandulan bola berdiri di tangan Rangga Hanya kegesitan pemuda itulah yang banyak menolongnya menghadapi lawan yang tengguh itu Namun di mati si kakek dalam waktu beberapa jurus di muka Indrajik akan menjadi repot, terdesak dan terancam keselamatannya Ketika dia memandang kejurusan lain, pengemis batok tongkat dapatkan Sultan Maut yang bertempur melawan tembesi berada dalam keadaan terdesak hebat Bukan saja karena dia tidak memegang senjata apapun, tapi jelas Sultan Maut tidak mampu melancarkan serangan balasan karena khawatir akan mengenai tubuh cucunya yakni piranti yang ada di atas bahu kiri tembesi Iblis licik gertak pengemis batok tongkat lalu melompat turun ke halaman Namun saat itu setelah mengebrak dengan satu serangan dahsyat hingga Sultan Maut terpaksa melompat mundur Tembesi cepat melompat ke punggung kudanya dan membedal binatang itu, melarikan diri menuju bagian timur kota hantu Sultan, mari kita kejar iblis penculik itu kata pengemis batok tongkat seraya menarik bahu Sultan Maut Keduanya sama-sama melompat ke atas dua ekor kuda yang ada di dekat situ dan mengejar Jika saja tembesi langsung lari meninggalkan kota hantu mekuati jalan-jalan gelap dan berbelok-belok Basar kemungkinan dia tak akan terkejar oleh Sultan Maut pengemis batok tongkat Namun saat dia lari menuju rumah besarnya di sebelah selatan kota Rencananya adalah untuk lebih dulu mengambil harta bendanya, memboyong beberapa perempuan peliharaannya yang masih muda-muda dan cantik-cantik, baru melarikan diri sambil membawa piranti Malah dalam benaknya saat itu sudah ada niat untuk meniduri gadis itu dulu di rumah besarnya Ketamakan dan kebejatannya inilah yang ternyata mendatangkan malapetaka baginya Sepanjang jalan Sultan Maut dan pengemis batok tongkat mendapat petunjuk dari penduduk ke arah mana larinya tembesi Mereka menemukan kuda tunggangan manusia iblis itu di hadapan sebuah rumah besar yang bagian depannya gelap bulita dan tampak sunyi Keparat itu pasti ada di dalam Lekas kita dobra pintu depan kata Sultan Maut yang sudah tak sabaran karena mengkhawatirkan keselamatan dan kehormatan cucunya Jangan jadi orang tolol ujar pengemis batok tongkat sambil pegang bahu Sultan Maut Di rumah sebesar itu kita bisa terjebak konyol jika mencoba masuk lewat pintu apa usulmu naik ke atas atap dan mengintai lalu menerobos masuk jawab si pengemis sakti Lalu tanpa bicara lebih banyak dia segera melompat ke atas atap bangunan Sultan Maut menyusul Keduanya yang telah memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, mengendap-endap di atas atap, mengintai setiap sudut bagian dalam rumah besar dengan mudah Mereka sengaja mengintai bagian rumah yang kelihatan terang setelah nyala lampu karena di situ pasti ada orangnya Beberapa kali setelah melakukan pengintayan tiba-tiba terdengar kutuk serapah Sultan Maut Iblis dajal terkutuk pengemis batok tongkat cepat mengintai pula Di bawah sana, dalam sebuah kamar yang besar dan bagus, diterangi oleh dua lampu minyak besar Kelihatan tubuh piranti tergolek di atas sebuah ranjang Di sampingnya setengah berjongkok tampak tembesi tengah membukai pakaian gadis yang masih berada dalam keadaan tertotok itu Berak Sultan Maut hantamkan tumit kirinya ke atas atap Atap yang terbuat dari kayu itu hancur berantakan Sebuah lubang menganga Sultan Maut cepat melompat turun, langsung masuk ke dalam kamar Pengemis tua menyusul Keparat Jadi kau berani menyusul kemari Benar-benar minta mampus tembesi yang hanya mengenakan celana dalam sekilas melirik pada pengemis batok tongkat Dia tadi melihat bahwa kakek inilah yang telah membunuh rah tongga Kalian berdua mau apa bentaknya kemudian Sultan Maut mendengus Pengemis batok tongkat mengekeh Orang yang mau mampus memang suka bertanya aneh-aneh kata kakek pengemis sambil usap-usap batok kelapa di tangan kanannya dengan tangan kiri Kami datang minta nyawamu kata Sultan Maut Tembesi segera sambar rantai hitam yang tergeletak di bagian kepala tempat tidur Dia sudah menjajal kehebatan Sultan Maut dan merasa tidak takut terhadap orang ini Tapi pengemis lihai yang ada bersama Sultan Maut benar-benar membuat nyalinya berdetak Berkelahi dua lawan satu mungkin dia masih sanggup membunuh Sultan Maut Mungkin Tapi dirinya sendiri pun tak bakal lolos dari Maut Maka otak licinnya pun mulai bekerja Dia berkata, dengar, jika kau mau cucunya, ambillah Dirinya belum kusentuh Sudah itu cepat pergi dari sini sebelum senjataku ini menghancurkan kalian pengemis batok tongkat kembali tertawa mengekeh Gadis itu memang harus kami selamatkan tapi nyawamu pun harus kau serahkan bangsa tua ini tidak men-men, membatin temesi Maka dia cepat berkata Cucumu tak kuapa-apakan Jika kalian segera pergi, ada satu peti perhiasan dan uang yang boleh kalian bawa serta dan bagi dua nyawa anjingmu yang akan kami bagi dua manusia iblis teriak Sultan Maut Lalu dia menubruk ke depan Tangannya kiri kanan menghantam Dua pukulannya itu mengeluarkan angin deras karena dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Tembesi menangkis dengan mengiblatkan rantai hitamnya Sinar hitam berkelebat Gandulan berduri membabat ganas Namun tembesi harus cepat menghindar dan tarik pulang serangannya karena dari samping saat itu pengemis batok tongkat merangsek dengan kempelangkan batok kelapanya ke arah kepala Hanya dua jurus tembesi mampu merangsek kedua lawannya dengan serangan-serangan kilat dan ganas Setelah itu Sultan Maut dan kakek pengemis cepat mendesaknya Sultan, kau selamatkan dulu cucumu Lepaskan totokannya Biar aku yang menghadapi manusia iblis ini berkata pengemis batok tongkat Sultan Maut segera lakukan apa yang dikatakan si kakek Piranti ditariknya ke sudut kamar Di sini dia melepaskan totokan di tubuh gadis ini Merapikan pakaiannya Begitu sadar Piranti dengan cepat segera mengetahui apa yang terjadi dalam kamar besar itu Maka dengan tangan kol sindia pun menyerbu tembesi Menghadapi tiga lawan seperti itu tak ada lagi harapan bagi tembesi Menyadari hal ini dia masih coba membujuk dengan berseru Di bawah tempat tidur ini ada lima peti berisi perhiasan dan uang pelak, juga uang emas Kalian boleh ambil asalkan aku bisa bebas pergi dari sini Siapa butuh benda itu teriak Sultan Maut Roh busukmu boleh membawanya sendiri nanti keparat maki tembesi dalam hati Hai serunya kemudian Aku juga punya beberapa orang gundik Semua masih muda dan cantik-cantik Kalian boleh ambil Sultan Maut mendengus marah Pengemis tua tertawa mengekeh sedang Piranti tampak gemas sekali Ketiga orang itu kurung tembesi lebih rapat Serangan mereka juga tambah deras Membuat iblis kota hantu itu semakin ciut nyalinya Ilmu selatnya, pertahanan serta serangannya menjadi kacau Dia mengumbar tenaga luar dan tenaga dalam secara berlebihan Sehingga dalam waktu satu jurus di muka gebukan pertama mulai menghantam tubuh tembesi Orang ini tersorong ke depan begitu jotosan Piranti menghantam tulang punggungnya Karena terlalu memperhatikan serangan-serangan Sultan Maut dan pengemis batok tongkat tembesi melengahkan rakan gerakan Piranti Akibatnya tulang punggung remuk Di saat yang sama pengemis lihai itu berhasil menangkap gandulan bola berduri senjata tombak dengan batok kelapanya Manusia iblis ini merasa tangannya bergetar ketika dia berusaha melepaskan senjatanya Tenaga dalam lawan lebih tinggi dari yang dimilikinya Gila maki tembesi Dekat diakerahkan ruh tenaga dalamnya dan membetot dengan kakek pengemis batok tongkat tertawa mengekeh Aliran tenaga dalamnya tiba-tiba diputuskan Bola besi berduri, lepas dari cengkeraman batok dan tanpa dapat diperhitungkan atau dihindari lagi oleh tembesi Besi duri itu menghantar mukanya sendiri Manusia iblis ini menjerit setinggi langit dan roboh di samping tempat tidur Selagi meregang nyawa dengan tangan dan kaki melejang-lejang Sultan Maut dan Piranti melompat Kaki keduanya menghantar menginjak perut dan dada tembesi Tak ampun lagi nyawa tembesi putus detik itu juga Mati dengan muka hancur, perut jebol dan dadah wancur Kita kembali ke tempat pesta perkawinan gila itu kata pengemis batok tongkat Ketiga orang itu segera tinggalkan tempat tersebut Oh no lo Ketika pengemis batok tongkat, Piranti, dan Sultan Maut sampai di rumah besar milik pintamanik Yang sedang jadi pengantin pertempuran di sana berlangsung hebat Baik singkil alit maupun rangga terdesak hebat Kematian Wiracula dan Rah Tongga sangat mempengaruhi semangat dua manusia iblis yang sedang bertempur Yaitu singkil alit melawan pendekar 212 Wirosableng dan rangga menghadapi Indrajit Singkil alit sudah memaklumi tak ada kemungkinan baginya untuk mengalahkan Wirosableng Apalagi saat itu pemuda lawannya itu sudah mengeluarkan kapak maut Naga Geni 212 Yang terkenal angker dan ditakuti dalam merimba persilatan Sebaliknya rangga walaupun yakin dia tidak bakal dapat dikalahkan dengan mudah oleh Indrajit Namun semangatnya sudah patah lebih dulu Berulang kali dia memberi isyarat pada singkil alit untuk segera melarikan diri saja Singkil alit alias harimau hitam bukannya tidak melihat isyarat kawannya itu Namun dia belum melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu guna dapat menyelamatkan diri Pinta manik yang berada dalam keadaan mabuk dan duduk di kursi pengantin di samping orang hutan betina yang tak henti-hentinya mengwik Jelas tak dapat diharapkan pertolongannya Terang! Rantai hitam di tangan singkil alit terbabat putus begitu dihantam kapak Naga Geni 212 Pucatlah para pimpinan manusia iblis itu Tiba-tiba dia berseru, tunggu eh, kau mau baka doa minta ampun sebelum ampustanya wira mengejek Dengar, aku singkil alit alias harimau hitam mengaku kalah Tapi tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan Mari kita berunding wira Bangsat itu licik Lekas tebas saja batang lehernya pengemis betok tongkar memberi ingat Tahan seru singkil alit Bagi kalian mudah saja membunuhku saat ini Tapi jika mau berunding itu akan lebih menguntungkan bagi kalian apa yang hendak kau rundingkan Kero matimu Kero mau mati kero bagaimana manusia iblis ujar wira sambil melintangkan kapak Naga Geni 212 di depan dada Dengar, biarkan aku dan Rangga meninggalkan tempat ini Semua harta kekayaanku ku berikan pada kalian Ini kunci kamar rahasi aku Semus harta itu tersimpan di sana Ambillah habis berkata begitu singkil alit lemparkan sebuah anak kunci ke arah pendekar 212 wira sableng Di saat itulah anak kunci yang dilemparkan mengeluarkan suara seperti meletus dan asap hitam menggebu menutupi pemandangan Celaka Aku sudah memperingatkan ujar pengemis batok tongkat Wiro juga jadi jengkel melihat kebodohannya sendiri Dia kiblakan kapak saktinya beberapa kali Sinar perak menyilaukan berkelebar Asap hitam lenyap Tapi singkil alit dan Rangga tak ada lagi di tempat itu Karena tak ada seorang pun yang melihat kemana kedua manusia iblis itu melarikan diri Maka Wiro berseru, dua keparat itu tak mungkin bisa kabur dan lenyap secepat itu Di tempat ini pasti ada jalan rahasia Siapa yang tahu seorang pengawal maju ke hadapan Wiro dan berkata Saya tahu memang ada jalan rahasia Tapi tidak tahu di mana pintu masuknya Hanya tahu jalan keluarnya Bagus Tunjukkan padaku kata Wiro pula Di luar pagar tinggi sebelah timur Kita bisa lewat dari pintu utara titik menerangkan si pengawal Bagus Antarkan aku ke sana Wiro segera mengikuti pengawal itu Ketika si pengawal hendak menaiki kuda Wiro memegang bahunya Tak ada waktu kalau kids harus berkuda lewat pintu gerbang utara Dua iblis dua jana itu keburu-kabur Kita harus menuju langsung ke pagar sebelah timur tapi di situ tak ada pintu Tak mungkin memanjat pagar yang begitu tinggi kata pengawal Naik saja ke kudamu Antarkan aku ke jurusan pagar timur yang kau sebutkan itu ketika kedua orang itu sudah berada di atas punggung kuda Pengemis batok tongkat memegang lengan handaka dan melompat pula ke atas seekor kuda Sebelum menyusun Wiro dan pengawal dia berpaling pada Sultan Maud dan berkata Sultan, kau dan cucumu serta Indraji tetap berjaga-jaga di sini Bukan mustahil jika dicegat di jalan keluar dua iblis itu akan kembali kemari dari kerumunan orang banyak terdengar seruan Bagaimana dengan iblis yang satu itu? Yang kalian kawinkan dengan orang utan yang satu itu kalian punya hak untuk menghukumnya Kami tidak ikut campur sahut pengemis tua Iblis itulah yang telah membunuh guru dan ketua kami Tiba-tiba Indraji berkata keras Dia pantas mati di tanganku lalu pemuda murid perguruan silat elang putih ini mengambil sebilah golok yang tergeletak di lantai Indraji ti seru Sultan Maud Walau dosanya setinggi langit tapi kau tak bisa membunuh orang yang berada dalam keadaan mabuk dan tak berdaya Indraji menyeringai Dia dan kawan-kawannya meracun puluhan tokoh silat tak berdosa ketika mereka juga berada dalam keadaan tak berdaya Turut penjelasan yang aku terima pinta maniklah iblisnya yang membunuh guruku selagi mabuk Dia pantas mati dengan kera yang sama sahut pemuda itu Dia melangkah ke hadapan pinta manik yang duduk di kursi pengantin dalam keadaan meracau mabuk Tanpa ragu-ragu Indraji hujamkan goloknya ke perut pinta manik Satu lagi dari enam iblis kota hantu menemui ajalnya Pengawal itu berhenti di suatu tempat di hadapan pagar batangan kayu jati yang terletak di timur kota Dia berpaling pada Wiro Sableng Saya menduga-duga apa yang hendak dilakukan pendekar itu lalu berkata Lobang jalan keluar rahasia itu terletak di jurusan pagar ini Kira-kira 20 tombak di dalam merimba Cukup sulit mencarinya di malam gelap begini di sebelah sana banyak obor bergantungan Ambil barang dua buah dan bawa kemari kata Wiro Lalu sebelum pengawal itu bergerak pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah pagar pohon jati Sinar putih menyilaukan yang menimbulkan hawa panas berkiblat Pagar kayu jati di seberang sana hancur berkeping-keping dan roboh Si pengawal ternganga menyaksikan hal itu Handaka menyuruh kaget di samping gurunya Sedang pengemis batok tongkat sendiri mendecahkan lidah seraya membatin Pukulan sinar matahari Sudah lama mendengar baru kali ini menyaksikan sendiri Pemuda Sableng ini benar-benar memiliki kepandayan luar biasa Begitu pengawal datang membawa dua buah obor Orang-orang itu segera meninggalkan kota Menerobos melewati pagar yang bobol Kira-kira sepeminuman memasuki rimba belantara di timur kota Si pengawal menunjuk ke arah sebatang pohon timbul Lihat bagian kanan pohon itu Di balik belukar dan rumpunan alang-alang itu ada sebuah lubang batu Itulah jalan keluar rahasia Tanda Seru Wiro Maju mendekati pohon timbul Menyorotkan obor di sebelah depan Memang ada sebuah batu besar di situ dan pada batu itu terdapat sebuah lubang yang cukup tinggi Sepembungkukan manusia Dia menyelidik dengan hati-hati Tak ada tanda-tanda alang-alang ataupun semak belukar di sekitar lubang itu telah disibak atau dipijak orang sebelumnya Mereka belum keluar dari sini Mungkin sebentar lagi Katanya memberitahu pada yang lain Padamkan obor Wiro meniup pada mobor yang dibawanya Hal yang sama dilakukan juga oleh pengawal pengantar Keadaan dalam merimba itu jadi gelap bukan kepalang Namun sesaat kemudian meti mereka mulai biasa Mereka berlindung di balik semak belukar di seberang pohon timbul Tak lama kemudian Wiro berbisik Mereka sudah mendekati mulut lubang Pengemis batok tongkat mengangguk Telinganya yang tajam juga memang telah mendengar suara langkah-langkah kaki mendekat Kemudian kelihatanlah dua buah tangan menyambak belukar dan alang-alang Dua sosok tubuh berpakaian serbah hitam keluar dari dalam lubang Yang satu berkata Ketarat Selamat juga kita sampai di sini Akhirnya Yang berkata adalah singkil alit Kita selamat Tapi bagaimana dengan semua harta kekayaan kita terdengar Suara Rangga Saat ini ku rasa masih hidup sudah untung Lain kali kita buat rencana baru Kalau penyerbu-penyerbu keparat itu sudah pergi Ku rasa kita bisa kembali ke kota hantu untuk mengambil harta itu Singkil alit putuskan kata-katanya Matanya melihat ada sesosok bayangan bergerak dalam gelap Siapa itu bentaknya seraya siap melepaskan pukulan tangan kosong Sementara Rangga bersiap dengan rantai hitam gandulan bola besi berdurinya Sosok tubuh itu kelihatan lebih jelas Hai seru Rangga Bukankah itu bocah yang ikut para penyerbu di kota hantu Astaga Memang dia sahut singkil alit begitu mengenali handaka Kontan suaranya bergetar dan lututnya goyah Dalam gelap Rangga sendiri berubah ketakutan wajahnya Bagaimana bocah keparat ini bisa berada di sini ujar singkil alit Kami yang membawanya kemari satu suara menjawab Berpaling ke kanan singkil alit dan Rangga Liat pendekar 212 Wirosa Bleng tegak beberapa langkah di seberang sana Tangan kiri berkacak pinggang Tangan kanan mencekal kapak Naguageni 212 Di sebelah kanannya tegak kakek berambut putih berpakaian rombeng Yang bukan lain adalah pengemis batok tongkat Lalu agak jauh dari situ kelihatan berdiri seorang bekas pengawal kota hantu Kedua iblis ini segera maklum apa yang terjadi Seng pengawal telah membocorkan rahasia Memberi tahu lubang keluar di dalam rimba itu Setan alas Kau yang berhianat teriak singkil alit marah Lalu menerkam pengawal penunjuk jalan Tapi tubuhnya serta merta terdorong ke samping Begitu kakek pengemis menghantam dengan pukulan tangan kosong Cepat kepala komplotan manusia-manusia iblis ini Sambar rantai hitam dari tangan Rangga Dan menyerbu si kakek dengan senjata itu Sobat tua, biar aku yang menghadapi biang iblis ini Kau layani yang satu itu Aku tidak lupa pesanmu agar menyisakan sebagian nyawa keparat ini Untuk muridmu mendengar ucapan Wiro itu Pengemis betok tongkat segera melompat ke arah Rangga Sedang Wiro dengan kapak maut naga geni 212 Menyongsong serangan rantai hitam singkil alit Gandulan bola besi berduri lewat di atas kepala Wiro sableng Sebaliknya sambaran kapak maut naga geni 212 Juga luput setengah jengkal dari perut singkil alit Sebelum lawan siap dengan kuda-kuda penyerangan baru singkil alit cepat mendahului Menyerang dengan senjatanya Namun sekali ini kapak sakti di tangan Wiro datang menyapu dari bawah Menggunting serangan lawan di tengah jalan Dan singkil alit tidak kuasa untuk menyelamatkan senjatanya dari tebasan kapak Rantai hitam itu terkutung 2 Gandulan besinya menancap di pohon timbul, sisanya masih tergenggam di tangan singkil alit Celaka Aku harus lari keluh singkil alit yang merasa tidak punya harapan lagi Dia lemparkan potongan besi di tangannya ke arah Wiro lalu memutar tubuh ke jurusan kiri siap untuk kabur Tapi gerakannya tertahan Seperti ada yang menangkap pergelangan kakinya lalu ada satu gigitan sakit sekali di pahanya Memandang ke bawah singkil alit dapatkan anak bernama handaka itulah yang telah melakukannya Budak keparat maki singkil alit Tinju kirinya dihantamkan ke kepala handaka Namun pukulan maut itu tak pernah kesampaian karena di saat yang sama dia merasakan sambaran angin Terdengar suara keras Bahu kanannya terasa dingin lalu ada yang memanasi sekujur sisi kanannya Ketika dia memandang ke kanan ternyata tangannya sebelah kanan sebatas bahu telah putus di sambar kapak Wiro Saat itulah dia baru merasakan sakitnya dan menjerit kesakitan Keras Kini giliran lengan kiri manusia iblis itu yang ditebas kapak naga geni 212 Tubuh singkil alit mengigil panas oleh hawa dan racun kapak yang mulai bekerja Dia tersandar terhuyung-huyung ke sebatang pohon lalu melosoh jatuh ke tanah Wiro dekati handaka lalu angsurkan kapak naga geni 212 pada si anak seraya berkata Selesaikan urusanmu dengan manusia yang telah membunuh ayahmu handaka tampak keragu-ragu Bukan saja dia merasa angker melihat senjata yang diangsurkan kepadanya itu, tetapi juga merasa senjata itu terlalu besar baginya dan tentu berat sekali Tetapi ketika Wiro menarik tangannya dan memegangkan kapak ke tangannya, handaka terkejut Senjata musdika yang begitu besar ternyata enteng sekali Seolah-olah dia hanya memegang sebilah pisau besar biasa Mendapatkan kenyataan ini maka tetaplah hati handaka Sekilas terbayang olehnya saat-saat ketika ayahnya mati di tangan singkil alit Tanpa ragu-ragu handaka ayunkan kapak naga geni 212 Singkil alit mendelik dan berteriak, jangan metu kapak menancap tepat di kening manusia iblis itu Handaka merasakan tangannya gemetar Dia seperti tak kuasa mencabut kapak dari kepala singkil alit Terhuyung-huyung anak ini melangkah menjauhi pembunuh ayahnya itu yang kini sudah jadi mayat Wiro usap kepala handaka lalu ambil kapak naga geni 212 Ayahmu akan tenteram dalam kuburnya handaka Dia pasti tahu bahwa kau telah membalaskan sakit hatinya kata Wiro Kedua macu handaka tampak berkaca-kaca Sementara itu rangga telah menerima beberapa kali pukulan dari pengemis batok tongkat Tulang iganya sebelah kiri patah Pelipisnya sebelah kiri benjut besar dan matanya bengkak serta mengeluarkan darah Sadar dia tidak mungkin mempertahankan diri lebih lanjut Apalagi mengetahui singkil alit telah mati Maka iblis satu ini tiba-tiba jatuhkan diri seraya meratap Aku mohon kalian mengampuni selembar nyawaku yang tidak berharga ini Aku akan bertobat Aku berjanji akan menempuh hidup baik siapa yang mau mendengar ratapan iblis kata pengemis tua Nyawamu memang tidak berharga karena itu kau layak mampu selalu pengemis batok tongkat Hantamkan tendangan kaki kanannya ke kepala rangga Orang ini mencelat dan terkapar di antara semak melukar Separoh dari mukanya yang dihantam tendangan hancur mengerikan Sesaat kesunyian menggantung di tempat itu Keds kembali ke kota hantu kata Wiro Ya, tapi kau sajalah Aku dan muridku harus kembali ke tempat kediaman kami Urusan kami sudah selesai Jawab kakek pengemis Kalau begitu aku pun tak perlu kembali ke sana Kau harus sahut si kakek Paling tidak untuk memberitahu Sultan Maut dan yang lain-lainnya Serta semua orang di kota hantu bahwa enam manusia iblis telah menemui kematiannya Kau harus ikut mengawasi keadaan di situ Bukan mustahil penduduk saling berbunuhan memperebutkan harta kekayaan enam iblis yang tertinggal Bukan mustahil para pemuda memperebutkan perempuan-perempuan cantik bekas peliharaan manusia manusis keparat itu Dan juga apakah kau tidak ingin menemui kembali gadis memama piranti yang cantik je ita itu Kulihat kau terus-terusan memperhatikannya Ha, ha, ha Wiro Sableng merasakan mukanya merah dan garuk-garuk kepala Hai, jika kau tahu aku memang memperhatikannya Berarti kau juga mengawasi gadis itu sahut Wiro Aku yang muda tidak malu mengatakan kagum pada kecantikannya Tapi kau yang tua begini masih tertarik pada jidat licin muka jelita Ha, titik hiha Murid sentuh gendang itu hentikan tawanya ketika dia menyadari bahwa si kakek bersama muridnya sudah meninggalkan tempat itu Dia tinggal sendirian ditemani mayat singkil alit dan rangga Setelah menimang-nimang sesaat akhirnya pendekar ini mengikuti juga ucapan si kakek tadi Kembali ke kota hantu Selesai Terima kasih telah menonton